Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Jika formasi penyegel alam berada dalam kondisi sempurna, akan sangat sulit bagi apapun untuk melewatinya, tetapi sekarang sebuah lubang telah dibuka oleh alam luar, jadi gemuruh Wang Lin melewatinya dengan metode khusus. Ia keluar dari lubang di laut awan dan menyebar ke seluruh sistem bintang kuno. Pada saat ini, Guntur bergemuruh melintasi sistem bintang kuno yang luas. Guntur dan kilat yang tak berujung muncul dari tidur dan menggelinding menuju lubang di laut awan. Di antara para penggarap alam luar, mereka yang mengolah Guntur gemetar. Energi yang berasal dari dalam diri mereka meninggalkan tubuh mereka tanpa kendali dan berubah menjadi sambaran petir yang terbang. Guntur segera menyebar ke seluruh sistem bintang kuno dan masuk ke dalam lubang di laut awan. Ia memenuhi alam batin dan menyatu saat menuju planet Suzaku. Semua ini terjadi dalam sekejap. Di luar planet Suzaku, di samping gerbang void, di sana Wang Lin berakhir. Semua Guntur dari alam dalam dan luar telah tiba. Suara yang hampir meruntuhkan ruang itu sendiri menyebabkan para penggarap alam luar biasa gemetar dan mengeluarkan darah dari lubang mereka. Mereka semua menggunakan berbagai mantra untuk melawannya. Penglihatan mereka kabur, cahaya menyilaukan dari petir itu seolah mampu menembus mata seluruh makhluk hidup. Wang Lin menunjuk ke gerbang void saat Guntur mendekat. Metode membuka gerbang void ini belum pernah terlihat sebelumnya. Dia menggunakan semua Guntur di alam dalam dan luar untuk menghancurkan gerbang void. Dia menggunakan metode yang sangat arogan dan mendominasi untuk mendobrak gerbang void. Sebelum Wang Lin, tidak ada yang bisa melakukannya. Setelah Wang Lin, juga bertekad bahwa tidak ada yang bisa melakukannya. Gemuruh, 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 gemuruh. Gemuruh tak berujung terus berlanjut saat rangkaian Guntur dan Kilat melintasi gerbang void. Guntur yang tak berujung itu seperti pasukan yang ingin meruntuhkan gerbang void. Saat suara gemuruh bergema, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di gerbang void dan bahkan lebih banyak lagi Guntur yang datang. Saat guncangan dahsyat terus berlanjut, tepi gerbang void berubah menjadi abu dan mulai runtuh. Pada saat yang sama, lebih banyak Guntur membombardir gerbang void. Hal ini menyebabkan gerbang void meledak dengan cahaya yang bahkan lebih terang dari matahari. Istirahatkan untukku, Wang Lin meraung. Saat suara gemuruh bergema, sisi kanan gerbang void runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian sisi kiri gerbang void juga runtuh karena dibombardir oleh Guntur. Akhirnya, seluruh gerbang void hancur total dan pecahannya tersebar ke segala arah. Gerbang Kekosongan Runtuh Ketika runtuh, pusaran raksasa muncul dan kekuatan gerbang void mengalir seperti sungai menuju Wang Lin. Namun, mata Wang Lin berbinar dan dia mengubah lengan bajunya. Sebuah kekuatan yang kuat mendorong kekuatan dari gerbang void kembali ke ekosistem. Meskipun Wang Lin belum menyerap kekuatan dari gerbang void, tingkat budidayanya meningkat pesat. Dia melangkah melewati puncak Nirvana Saterer dan Heaven's Blade dan langsung mencapai langkah ketiga. Dia mencapai tahap awal Nirvana void. Namun, ini bukanlah tingkat inovatif Wang Lin yang sebenarnya, tetapi sebuah aura. Aura seorang yang mengambil langkah ketiga sejati. Jika Wang Lin menginginkannya, selama dia menyerap kekuatan dari gerbang void, tingkat budidayanya akan sesuai dengan auranya. Dia akan segera menjadi Nirvana void tahap awal. Namun, dengan melakukan ini, dia hanya akan mencapai tahap awal Nirvana void dengan esensi guntur. Wang Lin tidak menginginkan budidaya Nirvana void tahap awal ini. Dia telah bertahan begitu lama untuk menyelesaikan enam esensi, jika dia baru mencapai tahap awal Nirvana void, dia tidak akan puas. Dia ingin memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Adegan ini mengejutkan semua penggarap di sekitarnya. Wajah Zhou Jin pucat pasti. Dia merasa putus asa dan ingin pergi, namun dia menemukan bahwa area ini dikelilingi oleh tekanan yang mencegahnya mundur bahkan setengah langkah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sumber tekanannya. Itu adalah Wang Lin, yang meliriknya ke samping. Tatapan ini menyebabkan Zhou Jin batuk seteguk darah. Wajah pemuda mencerminkan hijau itu pucat. Dia samar-samar memikirkan sesuatu yang berbeda. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang tidak bisa dia percayai dan bahkan membuatnya takut. Dia, mungkinkah dia, satu gerbang lagi. Suara Wang Lin yang dingin dan bangga memasuki telinga pemuda memancarkan warna hijau itu, menyebabkan matanya berbinar. Meskipun mereka adalah musuh, dia tetap menunjukkan ekspresi hormat. Wang Lin mewakili lengan bajunya dan pusaran yang terbentuk oleh void gate yang runtuh dengan cepat. Tekanan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul. Saat pusaran itu menyebar, suara berderak menggema dan ruang itu sendiri terfragmentasi. Pusarannya menghilang dan digantikan dengan gerbang void lainnya. Gerbang ini sedikit lebih kecil dari sebelumnya, namun tekanan yang dikeluarkannya bahkan lebih kuat. Penguasa alam tertutup sangat arogan. Mata Dewa Surga Guru Kekosongan dipenuhi dengan gerbang yang rumit. Ini untuk pertama kalinya dia menyebut Wang Lin sebagai penguasa alam tertutup di dalam hatinya dan bukan seorang junior. Sepanjang zaman, setiap orang yang mendobrak gerbang void menyerap kekuatan gerbang void untuk memperkuat esensi mereka sendiri sehingga mereka dapat mencapai langkah ketiga. Proses ini sangat singkat, dan setelah kekuatan itu diserap, gerbang void akan menghilang. Hampir semua orang dengan cepat menyerapnya tanpa tertunda karena meskipun gerbang void rusak, ia akan segera terbentuk kembali. Setelah gerbang void direformasi, kekuatan gerbang void sebelumnya menghilang. Kalaupun sudah dibuka, harus dibuka lagi. Tapi gerbang void kedua bahkan lebih kuat. Namun, orang ini dapat membunuh penggarap langkah ketiga bahkan sebelum menyerap kekuatan dari gerbang void dan mencapai langkah ketiga. Meskipun gerbang void itu kuat, namun itu benar-benar tidak bisa menghentikan. Heaven Master Void Gate merasa tidak berdaya, namun dia tetap mengakui kesalahannya dalam penilaian. Dia tidak ingin mendobrak gerbang void begitu saja, dia ingin melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Dia akan mendobrak gerbang void satu kali dengan setiap esensi. Dia ingin mengambil langkah ketiga dengan enam esensi dengan cara yang sebenarnya. Kesulitannya terlalu besar, tapi manfaatnya juga besar. Heaven Master Void Gate memandang Wang Lin dengan rumit, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Karena dia begitu sombong melakukan hal seperti ini di hadapanku, maka aku ingin melihat bagaimana dia mengaturnya. Gerbang void yang muncul untuk kedua kalinya mengejutkan tidak hanya para penggarap alam luar tetapi juga para penggarap alam dalam. Saat gerbang void muncul, cahaya dingin yang mengerikan muncul di mata Wang Lin dan rasa percaya diri memenuhi tubuhnya. Dia adalah Wang Lin, dia adalah penguasa alam tertutup, dia adalah seseorang dengan enam esensi. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang lebih memenuhi syarat daripada dia untuk berani mendobrak gerbang void secara terus-menerus. Wang Lin tidak sengaja melakukan ini, tapi dia telah melihat gerbang void. Beberapa kali, dia samar-samar tahu bahwa setiap kali dia mendobrak gerbang void, lebih banyak kekuatan dari dalam akan mengalir keluar. Jika dia ingin memadukan enam esensinya, dia akan membutuhkan kekuatan yang tak terbayangkan dari gerbang void. Wang Lin tidak mengetahui kekuatan apa ini, namun dia tahu bahwa kekuatan dari gerbang void adalah kunci bagi para penguasa untuk mencapai langkah ketiga. Itu sebanding dengan fondasi sambil menyehatkan. Oleh karena itu, dia harus melakukan ini. Ketika gerbang void muncul untuk kedua kalinya, mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya. Dia dengan tenang mengatakan sesuatu yang terdengar seperti hukum langit, dan ruang angkasa itu sendiri bergetar. Esensi api, dengan namaku. Wang Lin, bakar gerbang void. Saat dia berbicara, api sembilan warna melonjak dan memenuhi area itu. Pada saat ini, di brilliant void, cloud sea, all heaven, suman river, dan bahkan di alam luar, api tak berujung menyebar ke arah jari Wang Lin seperti guntur sebelumnya. Semuanya melesat menuju gerbang void. Mustahil untuk menggambarkan tontonan pemandangan ini. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilihat oleh banyak orang yang tertarik dalam hidup mereka. Lautan api yang tak berujung ke arah gerbang void saat gerbang itu mendekat. Gemuruh yang menggelegar bergemas saat amukan api mengelilingi gerbang void sepenuhnya. Saat gelombang panas menyebar, gerbang void runtuh lagi. Keruntuhan ini tidak membuat pecahannya jatuh, karena semua pecahannya terbakar menjadi abu oleh api. Saat gerbang void runtuh untuk kedua kalinya, gelombang kekuatan gerbang void sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya mengalir menuju Wang Lin. Namun, ini masih belum cukup untuk membuat keenam esensinya menyatu. Oleh karena itu, dia mengubah lengan bajunya, mendorong kembali kekuatan kepusaran yang lebih besar dari sebelumnya. Void jet, datang lagi. Wang Lin tertawa sambil mencerminkan hal itu. Pada saat ini, setelah esensi api memecahkan gerbang void kedua, aura di sekitar Wang Lin meningkat lagi. Hari ini adalah hari di mana Wang Lin akan melangkah menuju puncak. Dia telah bertahan selama bertahun-tahun, dia telah mengantisipasinya begitu lama, hanya untuk saat ini untuk menguasai langkah ketiga. Aura dari tubuhnya telah mencapai tahap awal Nirvana Void ketika dia mendobrak gerbang pertama. Sekarang setelah dia mendobrak gerbang kedua, auranya telah meningkat langsung ke tahap tengah Nirvana Void. Dia tidak menyerap kekuasaan, dan dia bahkan tidak berpikir untuk melakukannya. Saat ini, dia ingin gerbang void meletus dan budidayanya meningkat pesat setelah mencapai langkah ketiga. Jika dia menyerap kekuatan gerbang void sekarang, dia akan segera menjadi kekuatan Nirvana Void tingkat menengah. Namun, dia tidak menginginkannya, ini hanyalah dua esensi. Saat Wang Lin menunjuk, raungan marah sepertinya datang dari pusaran air yang terbentuk oleh gerbang void yang runtuh. Saat putaran itu berputar dengan cepat, gerbang void ketiga muncul. Namun, saat gerbang void ketiga muncul, gerbang void keempat juga muncul. Dan setelah gerbang void keempat, gerbang void lainnya muncul. Ini adalah gerbang kelima. Tiga gerbang void muncul di dunia sekaligus. Dari jauh, ini tampak mengejutkan. Puluhan ribu pembudidaya di sekitar tampaknya kehilangan kesadaran. Satu-satunya yang tersisa hanyalah ketakutan dan teror. Tiga gerbang kekosongan. Dia, apa yang dia lakukan setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuka gerbang void. Bahkan di antara lima penguasa sistem bintang kuno, saya belum pernah mendengar seseorang yang bisa melakukan ini. Penguasa Alam Tertutup Penguasa Alam Tertutup Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat ketiga gerbang void. Dia melangkah maju dan menyerang seperti meteor tiga gerbang void saat semua orang menyaksikannya. Kar, saat Wang Lin menyerang ke depan, tangan mengira terulur dengan jari-jari terentang di telapak tangan. Saat gerbang ditutup, tangan menekan ke bawah. Ma, saat tangan menekan, suaranya menggembung dan akhirnya membentuk kata terakhir. Mencetak Cetak Karma Wang Lin telah menghabiskan lebih dari 70 tahun dalam dao mimpi untuk memahami hal ini melalui karma. Ini adalah mantra aslinya yang kelima. Saat dia mengatakan cetak, tangannya memerintahkan menekan gerbang void ketiga dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Jari-jarinya menggenggam kuat-kuat, dan dengan keras, tangan mengepal. Seolah-olah cengkeraman ini telah merenggut karma dunia. Tangan kanan Wang Lin ditarik kembali dari gerbang. Dia tersentak keluar dan bayangan void gate yang terdistorsi sepertinya diseret keluar oleh Wang Lin. Saat dia mengangkat tangannya, suara gemuruh terdengar dari gerbang void ketiga. Suara berderak begelombang dan retakan menyebar dari tempat tangan Wang Lin berada, menutupi seluruh gerbang void. Kemudian, dengan keras, seluruh gerbang hancur berkeping-keping. Gerbang void ketiga runtuh. Saat gerbang void ini runtuh, tawa Wang Lin melonjak dan esensi karma mengelilingi tubuhnya. Aura di sekitarnya meningkat pesat, dari nirvana void tahap tengah hingga nirvana void tahap akhir. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang pernah melakukan ini sambil mendobrak gerbang void. Wang Lin tidak berhenti di situ. Ketika gerbang void hancur ketiga, dia melangkah melewati pecahannya. Dia tiba di depan gerbang void keempat dan kedua menekan ke bawah. Segel hidup dan mati, tangan kiri Wang Lin diisi dengan gas putih, dan saat mendarat, ia menggali menuju gerbang void, terisi setengahnya. Pada saat yang sama, gas hitam menyebar dari tangan kanan Wang Lin dan menyapu gerbang void. Gas hitam dan putih mulai berputar bersama, dan gerbang void bergetar hebat. Ketika Wang Lin mengatakan, segel hidup dan mati, matanya dipenuhi dengan rasa bangga yang memandang rendah dunia. Kedua tangannya ditarik ke samping. Buka untukku. Saat Wang Lin meraung, sepertinya mengandung kekuatan hidup dan mati. Gerbang void keempat bergetar hebat dan runtuh. Gerbang void keempat runtuh. Saat gerbang ini runtuh, aura Wang Lin meletus sekali lagi. Ia beralih dari tahap akhir nirvana void ke puncak nirvana void. Dia sekarang berdiri di puncak nirvana void. Retakan akan muncul di antara mahkota. Bagian dalam retakan itu berwarna hitam, dan sepertinya berisi dunia lain. Ini unik bagi para penggarap spirit void, alam Jossflame mereka sendiri untuk memelihara jiwa Jossflame. Mereka bahkan bisa memaksa orang lain untuk memuja mereka dan menjadi budak Jossflame. Wang Lin telah membuka gerbang void sendirian tanpa bantuan Jossflames. Alhasil, celah di antara sketsa bukanlah dunia Jossflame melainkan dunianya sendiri. Bahkan tanpa Jossflames, dia masih bisa memaksa seseorang untuk mengujanya. Pada saat ini, retakan tersebut belum terbuka sepenuhnya karena tingkat budidayanya tidak cukup tinggi. Saat dia tertawa, dia menyeimbangkan lengan bajunya dan mendorong kembali pecahan gerbang void. Apa yang muncul di hadapannya adalah gerbang void kelima. Gerbang kosong kelima ini bahkan lebih padat dan nyata dari sebelumnya. Itu berdiri di sana, tapi Wang Lin tidak merobeknya dengan tangannya. Sebaliknya, matanya menunjukkan mengejutkan saat dia melihat ke gerbang kelima, lalu dia menutup matanya. Dengan mata terpejam, semua yang ada di hati Wang Lin menjadi salah. Selama hati dan pikiran masih ada, maka semuanya akan tetap ada. Setelah memejamkan mata sejenak, Wang Lin tiba-tiba membukanya. Saat dia membuka matanya, segala sesuatu yang salah di dunia ini menjadi kenyataan. Ini adalah mantra yang, dia pahami dari esensi benar dan salah, jalan benar dan salah. Gerbang void kelima ada di antara bintang-bintang, tapi Wang Lin menutup matanya lagi. Dia mengangkat tangan dan melambai. Itu adalah gelombang sederhana. Namun, di depan mata semua orang, gerbang kelima terdistorsi dan berubah menjadi debu karena gelombang Wang Lin. Diam-diam runtuh di hadapan Wang Lin. Wang Lin telah mendobra kelima gerbang void satu per satu. Retakan yang samar-samar muncul di antara alis Wang Lin terbentuk sepenuhnya dan mengeluarkan kekuatan hisap yang tak ada habisnya. Seolah-olah sistem bintang itu sendiri akan tersedot ke dalamnya. Aura yang sangat kuat dari seorang kultifator spirit void menyebar dari Wang Lin. Jika dia puas, maka dia bisa menyerap kekuatan gerbang void dan menjadi kultifator spirit void tahap awal, tapi bagaimana dia bisa? Ini hanya lima esensi, dia masih memiliki esensi pembantaian yang diberikan King Sui padanya. Esensi penyembelian lengkap yang baru saja dia serap akan memungkinkan dia memicu gerbang void untuk ke enam kalinya. Dia dengan santainya mendobrak gerbang void dengan karma, membukanya dengan hidup dan mati, dan mengubahnya menjadi debu dengan banner dan salah membuat takut para penggarap yang melihat ini. Tidak diketahui siapa yang bereaksi pertama kali, tapi teriakan ketakutan bergema dan orang itu mundur seperti orang gila. Sesaat kemudian, hampir semua penggarap alam luar melarikan diri ke segala arah. Mereka takut. Melihat betapa mudahnya Wang Lin mendobrak gerbang void, mereka pasti merasa takut. Ketakutan mereka mencapai titik ekstrim. Saat pertama kali dia mendobrak gerbang void dengan buntur, tidak apa-apa. Saat dia membakar gerbangnya dengan api, itu masih bisa diterima. Namun pada kali ketiga, keempat, dan kelima, ketiga gerbang tersebut runtuh karena telapak tangan, tekanan, dan gelombang. Khususnya, yang terakhir, di mana Wang Lin hanya menutup matanya, membukanya, dan menutupnya hingga menyebabkan gerbang void menghilang, telah melampaui imajinasi semua penggarap alam luar. Pemuda berjubah hijau itu mundur ketakutan. Meskipun dia berada di tahap arcane void, dia baru berada di tahap awal. Ketika Wang Lin mendobrak tiga gerbang void berturut-turut, dia melihat beberapa petunjuk. Karma, hidup dan mati, benar dan salah. Dia benar-benar melanjutkan untuk memahami dao agung yang halus itu. Orang ini tidak bisa terprovokasi, dia tidak bisa terprovokasi. Esensi terbagi antara jasmani dan halus. Api bersifat jasmani, tetapi karma bersifat halus. Memahami esensi halus jauh lebih sulit. Esensi ke-6, esensi pembantaian. Suara Wang Lin tenang, tapi mengandung aura pembantaian yang mengejutkan. Saat kata-katanya bergema, kepingan salju merah muncul dari udara tipis dan menyebar. Saat kepingan salju merah melayang, gerbang void ke-6 tiba-tiba muncul. Gerbang void ke-6 ini benar-benar berbeda dari lima gerbang void lainnya, itu terbuat dari tulang putih. Sekilas, ini bukanlah sebuah pintu melainkan tengkorak yang sangat besar. Penampilan anehnya perlahan muncul di hadapan Wang Lin, lalu riak menyebar ke segala arah. Setiap kultifator yang terkena riak ini segera gemetar dan menua dengan cepat. Hampir 10.000 orang bahkan tidak berteriak sebelum meninggal karena usia tua berkat riak ini, lalu mereka berubah menjadi debu. Gerbang 10.000 Tulang Kekosongan Hanya dua orang di sini yang mengenali gerbang ini. Salah satunya adalah Dewa Langit, Guru Kekosongan, dan yang lainnya adalah Guru Awan Selatan. Bahkan pemuda berjubah hijau itu belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ini, ini, penampilan ini, gerbang tulang putih ini. Mungkinkah itu gerbang 10.000 Tulang Kekosongan yang legendaris? Heaven Master Voidgate memandangi gerbang yang seperti tengkorak dan kengerian yang tak ada habisnya memenuhi matanya. Selir pemakaman surgawi mengatakan bahwa gerbang 10.000 Tulang Kekosongan adalah celah besar yang harus dilintasi. Orang yang bisa memicu gerbang ini sangatlah jarang, tapi selama mereka tidak mati, mereka pasti akan menjadi master yang kuat di masa depan. Gerbang 10.000 Tulang Kekosongan Penguasa alam tertutup sebelumnya berkata bahwa siapapun yang dapat memicu gerbang ini untuk memasuki langkah ketiga akan memiliki masa depan yang tak terbayangkan. Dia mengatakan bahwa gerbang tulang ini bukanlah sesuatu dari dunia ini, tapi tanda surga di kampung halamannya. Master South Cloud membuat gerbang tulang aneh itu dengan rasa tidak percaya di matanya. Wang Lin tidak tahu bahwa itu adalah gerbang 10.000 Tulang Kekosongan, tapi dia merasa gerbang ini aneh dan membuka matanya. Dia melihat ke arah gerbang raksasa di depannya dan kilatan niat membunuh muncul di matanya. Tidak peduli betapa anehnya gerbang ini bagi Wang Lin, semuanya tetap sama, hanya sebuah gerbang untuk mencapai langkah ketiga. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengangkat tangan kanannya. Kepingan salju merah yang tersebar di seluruh area dengan cepat berkumpul menuju tangan tempatnya. Sesaat kemudian, tangan kanan Wang Lin memancarkan cahaya merah tak berujung. Tangannya menjadi telapak tangan darah. Lampu merah yang menyilaukan mengeluarkan niat membunuh dingin yang meresap ke area tersebut. Para pembudidaya di sekitarnya terkejut dengan aura ini dan mereka tidak berani melarikan diri. Esensi pembunuhan, gumam Wang Lin sambil memaksa maju menuju gerbang tulang. Dalam sekejap, Wang Lin mendekat dan tangannya menghancurkan gerbang. Terjadi ledakan yang menggelegar dan bekas tangan darah raksasa muncul di gerbang 10.000 tulang kekosongan. Jejak darah ini berisi semua pernikahan Wang Lin dan semua pernikahan King Sui. Pembantaian ini sudah menjadi sejenis esensi. Rupanya ada banyak hantu yang melolong di dalam telapak tangan darah, ingin segera keluar. Namun, mereka tidak dapat melarikan diri dan berbalik menuju gerbang void. Gemuruh menggelegar-menggelegar seperti orang gila. Gerbang 10.000 tulang kekosongan memang tidak biasa. Di hadapan esensi bayangan dan hantu-hantu mengamuk yang tak terhitung banyaknya, ia hanya gemetar. Beberapa retakan muncul, namun tidak runtuh. Tidak hanya itu tidak runtuh, tetapi kekuatan rebound meletus ke arah Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Semakin sulit gerbangnya terbuka, dia semakin tertarik. Dia mundur beberapa langkah dan tertawa sebelum menunjuk ke langit. Tekad memenuhi matanya. Guru. Dalam sekejap, Guntur memenuhi dunia dan melesat menuju gerbang void. Api. Api berkobar seperti badai dan membakar segalanya. Cetak karma, Wang Lin membuka dan menutup tangannya. Segel hidup dan mati. Dia mengangkat tangan kirinya dan kedua tangannya tertutup. Dao benar dan salah. Wang Lin menutup matanya, dan ketika dia membukanya kembali, aura kuat memenuhi tubuhnya. Inilah aura seorang sarjana agung. Aura ini menyatu dengan aura spirit void tahap awal dan kemudian dia mengambil langkah maju. Tangannya mengepal dan dia meninju ke arah gerbang void. Enam esensi, buka gerbang void. Wang Lin meraung saat dia mendekati gerbang void seperti seberkas cahaya. Kemudian tangan mendarat di gerbang 10 ribu tulang kekosongan dengan keras. Pukulan ini berisi harapan budidaya Wang Lin selama 2 ribu tahun. Pukulan ini adalah kekuatan penuhnya dengan enam esensi lengkap. Pukulan ini adalah tekadnya untuk membuat dirinya lebih kuat untuk menghidupkan kembali limuan. Pukulan ini adalah pintu masuknya ke langkah ketiga. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh bintang. Gerbang tulang raksasa itu bergetar dan retakan. Menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, itu runtuh. Ini adalah gerbang ke-6. Dia telah menghancurkan enam gerbang void sekaligus. Tidak ada lagi kekuatan yang dapat menghentikan Wang Lin mencapai langkah ketiga. Saat gerbangnya hancur, pusaran yang sangat besar muncul. Gelombang kekuatan gerbang void yang luas seperti laut keluar mengalir dan memasuki tubuh Wang Lin. Di bawah kekuatan gerbang void, suara letupan terdengar dari tubuhnya. Enam esensi dalam tubuhnya dengan menyatu dengan cepat dan aura di sekitarnya meningkat pesat dari spirit void tahap awal. Itu langsung dari spirit void tahap awal ke spirit void tahap pertengahan. Saat kekuatan gerbang void memasuki tubuhnya, tubuh Wang Lin terus disempurnakan. Tubuhnya menembus semacam batas dan melangkah melewati puncak langkah kedua. Langkah ini merupakan langkah menuju langkah ketiga. Langkah ini bukan hanya peningkatan auranya, namun budidayanya juga telah mencapai langkah ketiga. Mulai sekarang, Wang Lin menyalakan langkah ketiga. Suara letupan di tubuhnya, gemuruh tak berujung di pikiran, dan perasaan sangat nyaman dari tubuhnya seperti dia sedang mengalami metamorfosis. Seluruh tubuhnya berevolusi. Langkah pertama dalam pemikiran, dari kondensasi ki hingga ascendan, adalah membiarkan tubuh seorang yang terampil terlahir kembali. Kemudian, ketika mereka mencapai tahap nirvana skrier, mereka akan mampu menyerap energi asal. Langkah ketiga adalah kedua kalinya seorang dilahirkan kembali. Tubuhnya akan mengembang tanpa batas sehingga tidak ada bedanya dengan dunia itu sendiri. Langkah ini sangat menantang surga karena melulukan bakat seorang yang terampil. Bagi balapan langkah ketiga, tidak ada lagi bakat, hanya pemahaman. Enam esensi terus menyatu. Ketika esensi guntur dan api menyatu, ingkat budidaya Wang Lin naik dari nirvana void tahap awal ke nirvana void tahap pertengahan. Ketika esensi karma menyatu, tingkat memadatkannya meningkat ke tahap akhir nirvana void. Ketika kehidupan dan kematian mengikuti dan esensi benar dan salah berkembang, tingkat budidaya Wang Lin menembus puncak nirvana void dan mencapai tahap awal spirit void. Tingkat dampak Wang Lin terus meningkat, dan tekanan menyebar, menarik perhatian semua orang. Niat membunuh muncul di mata dewa surga, dan dengan raungan, dia mendorong ke depan. Gerbang void ada di sana sebelumnya, jadi dia tidak bisa menyerang, tapi sekarang setelah hilang, dia harus membunuh Wang Lin. Dia merasa jika dia tidak membunuh Wang Lin hari ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Munculnya gerbang 10 ribu tulang kekosongan telah menyebabkan kulit mati rasa. Saat ini, dia memberikan segalanya. Bahkan jika dia kehilangan avatarnya, dia tidak akan peduli. Dendam antara dia dan Wang Lin adalah hidup dan mati. Jika Wang Lin tidak mati hari ini, dia akan mati di masa depan. Dia sekarang menggabungkan esensinya, ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Begitu mereka menyatu sepenuhnya, saya khawatir bahkan para penggarap arcane void tahap awal pun tidak akan bisa menandinginya. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Pemuda berjubah hijau memiliki pemikiran yang sama. Dia sudah mundur ketika dia melihat surga guru Void God bertindak. Dia mengatupkan giginya dan matanya menjadi merah. Dia mengelilingi tubuhnya dengan es yang tak ada habisnya dan kemudian menyerang Wang Lin. Ada juga Zhou Jin, yang sangat ketakutan. Namun, dia masih merupakan kultifator langkah ketiga dan nenek moyang klan serigala darah. Dengan ekspresi putus asa, dia mengeluarkan raungan dan serigala darah berukuran puluhan ribu kaki muncul. Tindakan ini menyebabkan Master South Cloud dan rekan-rekannya bergegas maju, mengabaikan luka yang mereka derita. Namun, pada saat ini, suara lembut bergema di telinga mereka seperti angin. Musim semi, tidak masalah. Meskipun suara ini lembut, namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan yang menghentikan Master South Cloud dan teman-temannya. Mereka melihat pusaran yang muncul setelah Gerbang Void runtuh. Wang Lin menyerap kekuatan dari Gerbang Void sementara kelompok tiga Dewa Surga Guru Void mendekatinya. Wang Lin menggunakan kekuatan Gerbang Void untuk memadukan esensi pembantaian ke-6. Saat ketiganya mendekat, Wang Lin menunjuk ke arah mereka. Berhenti. Mantra ini digunakan setelah mencapai langkah ketiga dan menyerap kekuatan Gerbang Void. Dunia berubah, dan bintang-bintang seolah-olah membeku. Wang Lin juga menggunakan niat dao kacau yang tidak terpakai dari tiga buah dao dalam mantra berhenti ini. Dengan ini, tubuh Zhou Jin gemetar dan dia tidak bisa bergerak setengah langkah. Pemuda berjubah hijau itu juga merasakan niat dao yang tak ada habisnya menahan dirinya dan tidak bisa bergerak. Hanya Dewa Langit, Dewa Kekosongan yang masih bisa bergerak maju, namun mantranya melambat. Tepat pada saat ini, Wang Lin pindah. Dia menghabiskan hidupnya dalam pembantaian dan tidak takut berperang. Dia langsung menyerang pemuda berjubah hijau itu dan menutup serta membuka matanya. Sesaat kebingungan muncul di mata pemuda berjubah hijau itu. Pada saat kebingungan ini, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membukanya. Lalu dia menekan ke bawah dan jari-jarinya menutup seolah dia sedang meraih sesuatu. Cetak karma, pria berjubah hijau itu gemetar, lalu dia batuk darah dan terlempar ke belakang. Dia berada di tahap awal arcane void, tetapi dengan pertempuran bertahun-tahun dan cedera yang belum sembuh, dia hanya bisa menggunakan budidaya puncak spirit void. Sekarang dia dibekukan oleh mantra stop, dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Saat Wang Lin mengangkat tangan kanannya, gumpalan kabut terbang ke arahnya. Tidak ada yang tahu apa itu, tapi ketika kabut meninggalkan tubuh pemuda berjubah hijau itu, tubuhnya bergetar hebat. Matanya melebar dan wajahnya berubah kesakitan. Yang ditarik keluar adalah kekuatan karma, kekuatan dao. Yang ditarik keluar adalah saripati pemuda berjubah hijau itu. Kabut itu dengan cepat berubah di tangan Wang Lin. Dalam waktu singkat, ia berubah menjadi beberapa kali, mencoba melarikan diri, tetapi Wang Lin memegang erat-erat. Cetak karma sangat kejam. Esensi juga merupakan bagian dari karma. Orang tersebut adalah penyebab karma, pengembangannya adalah takdir karma, dan membentuk esensinya serta mencapai langkah ketiga adalah akibat karma. Saat ini, rambut putih Wang Lin berkibar dan dia tenang. Dia tampak seperti yang dilakukan penguasa di masa lalu. Menyerang dengan grendau, esensi saya adalah karma. Telapak tangan saya adalah penyebab karma dan kepalan tangan saya yang tertutup adalah efek karma. Karena tidak mudah bagi Anda untuk mencapai tingkat kerusakan Anda, saya tidak akan membunuh Anda hari ini. Aku akan mengambil esensimu dan menyegelnya selama seribu tahun, sekarang tinggalkan medan perang. Mata Wang Lin sepertinya berisi langit dan bumi. Aura kuat keluar dari tubuhnya dan mendarat di mata pemuda memandang hijau itu. Pemuda tergeletak hijau itu gemetar dan pikirannya bergemuruh. Dia batuk darah sekali lagi, dan saat Wang Lin mengganti lengan bajunya, dia terpaksa mundur lebih dari 10 ribu kaki jauhnya. Matanya redup dan dipenuhi teror yang mengerikan. Kamu, ini, mantra macam apa ini? Wang Lin menutup matanya, dan ketika dia membukanya sekali lagi, dia dengan tenang mengucapkan satu kata. Enyah lah, dia tidak mengaum dan sangat tenang, tetapi ketika pemuda memandang hijau mendengar ini, dunia di sekitarnya seolah-olah akan runtuh. Pikirannya bergetar seolah-olah ada kekuatan yang masuk ke dalam tubuh dan akan menghancurkan jiwa. Aslinya, merasa ketakutan, pemuda berjubah hijau itu melarikan diri dengan gila-gilaan saat darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia belum kehilangan seluruh esensinya, tapi Wang Lin telah mengeluarkan sebagian besar esensinya, yang membuatnya takut. Dia belum pernah mendengar mantra semacam ini sebelumnya, tapi dia samar-samar tahu bahwa penguasa kerajaan bulan di sumur memiliki kekuatan yang sama. Hatinya bergetar dan dipenuhi keengganan saat dia mundur. Dia berpikir bahwa jika dia mempertahankannya pada puncaknya, tidak akan mudah bagi Wang Lin untuk mengekstraksi esensinya. Orang tua ini memiliki budidaya arcanevoid, orang tua ini tidak akan menerima ini. Dia meraung dalam pikiran dan hatinya, tapi dia tidak mengungkapkan apapun saat dia dengan cepat melarikan diri. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin telah memaksa pemuda memandang hijau itu kembali. Kemudian Wang Lin berbalik ke arah Dewa Langit, Dewa Kekosongan, yang diperlambat oleh mantra berhenti dan dipenuhi dengan niat membunuh. Mari kita menghadapi apa yang terjadi pada saat itu. Melihat Wang Lin dingin, tapi dia tetap tenang. Dia memandang surga guru Void God dan berjalan mendekat. Segudang awan merah Void Dow. Master Heaven Void God mengeluarkan suara gemuruh dan membentuk segel. Dia membuka tangannya dan celah raksasa muncul di belakangnya. Joss Flames yang tak habisnya mengalir keluar dan menciptakan awan merah bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Patung-patung raksasa muncul dari dalam awan merah. Tekan orang ini, tekan orang ini ke dalam membayangkan dunia. Biarkan dia jatuh ke dalam jurang di antara bintang-bintang sehingga kedamaian tidak bisa bergerak sedikitpun. Dewa Langit, Dewa Kekosongan meraung sambil menunjuk dengan jarinya. Semua patung itu bersinar saat mereka menabrak Wang Lin seolah-olah mereka mencoba menguburnya di antara bintang-bintang. Pada saat ini, pusaran raksasa muncul di bawah Wang Lin. Pusaran ini dibentuk oleh mantra, dan banyak hantu terbang keluar darinya. Mereka menangis sedih saat tubuh mereka memanjang dan mengelilingi Wang Lin. Mereka ingin menariknya ke dalam pusaran air. Pada saat ini, pusaran saat gerbang void runtuh masih ada. Dari jauh, terdapat pemandangan yang sangat mengejutkan karena Wang Lin memiliki pusaran di atas dan di bawah. Selain dua pusaran, 10 ribu status bersinar menghantam Wang Lin. Seperti ya Wang Lin benar-benar terperangkap dalam mantra Heaven Master Void God. Mati untukku. Dewa Langit, Dewa Kekosongan memasang ekspresi ganas dan mengangkat tangan mencurigakan. Kabut ungu berkumpul dan membentuk tombak di tangannya. Dia mengambil tombak itu dan melemparkannya ke Wang Lin. Saat gemuruh menggelegar-menggelegar, tombak itu membawa kabut tak berujung dan melesat ke arah Wang Lin yang terperangkap. Di dalamnya, pria yang memegang hijau itu berhenti sejenak dan berusaha kembali untuk melihat Wang Lin yang terperangkap. Dia meraung, meninggalkan pengungsinya, dan melangkah menuju Wang Lin. Wang Lin tetap tenang. Saat 10 ribu patung itu menghantamnya, dia menutup matanya dan melangkah maju. Dia tidak cepat, tapi ratusan patung mendekatinya. Namun, saat mereka tiba, mereka menembus tubuhnya. Tidak diketahui apakah Wang Lin yang menjadi ilusi atau patung itu sendiri. Gemuruh menggelegar-menggema saat patung yang tak terhitung jumlahnya jatuh, tetapi ketika mereka mendekati Wang Lin, patung itu tampak transparan dan melewatinya. Kemudian berlanjutlah di belakang Wang Lin. Hal ini menyebabkan murid Dewa Penguasa Surga mengecil. Langkah Wang Lin tidak terlihat cepat, tapi dia langsung tiba di hadapan surga guru Voidgat. Dia mengangkat tangan dan bahkan tidak peduli mantra apa yang digunakan oleh Tuan Langit Dewa Kekosongan saat tangan menekan ke bawah. Segel hidup dan mati. Tangan kirinya adalah kehidupan dan tangan kengeriannya adalah kematian. Tangan kanan Wang Lin mendarat dan gas hitam mengelilingi telapak tangan. Meskipun telapak tangan telah mendarat di tempatnya, hal itu menyebabkan ekspresi Dewa Penguasa Surga berubah. Dia dengan jelas merasakan bahwa telapak tangan Wang Lin mengandung aura kematian. Ketika telapak tangan itu mendarat, sepertinya tidak ada kehidupan di dalam domain bintang di sekitarnya. Tampaknya olah kawasan ini telah menjadi wilayah mati. Saat itu menjadi wilayah kematian, retakan yang tak terhitung banyaknya muncul di ruang sekitarnya dan runtuh. Aura kematian yang tak terhitung banyaknya mengalir ke arahnya. Tubuh Dewa Surga Guru Kekosongan terlempar ke belakang ratusan kaki dengan keras dan kemudian dia melihat ke atas. Namun, saat dia melihat ke atas, Wang Lin menunjuk ke arahnya. Berhenti, tubuh Dewa Surga Guru Kekosongan melambat sekali lagi. Dia meraung dan mengucapkan patah mantra berhenti di sekeliling dan keluar dari kondisi seperti rawa ini. Tapi bagaimana Wang Lin memberikan kesempatan ini? Wang Lin mendekat dalam sekejap dan tiba di hadapan Heaven Master Void God. Wang Lin mengangkatnya dan menunjuk ke antara alis surga Guru Void Tuhan. Guru, dengan itu, jari telunjuk kanan Wang Lin tampak berubah menjadi sambaran petir abadi. Guntur destruktif ini mengandung kekuatan seluruh guntur dari alam dalam dan luar. Poin ini cukup kuat untuk mematikan langkah ketiga. Meskipun penguasa langit Dewa Kekosongan adalah salah satu dari lima guru dan tingkat peretasannya sangat tinggi, ini hanyalah salah satu avatarnya. Itu baru pada tahap awal Archana Void. Akibatnya, kekuatan guntur ini masih bisa melukainya. Dengan satu titik, tubuh Dewa Penguasa Surga bergetar. Kilatan perak muncul di antara penanda dan kilatan perak yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Dalam sekejap, ia menyebar ke seluruh tubuhnya, dan suara gemuruh terdengar, mengalir keluar dari sudut darah Dewa Surga, dan dia didorong mundur. Saat dia mundur, Wang Lin melangkah maju sekali lagi. Jempol kanan Wang Lin menjulur dan mendarat di antara alis surga guru Void Tuhan lagi. Api Saat suara gemuruh bergema, api destruktif menyebar dari antara perisai seperti guntur perak. Api menyebar ke seluruh tubuh ini, memenuhi pikiran, dan membakar jiwa. Rasa sakit karena bagian dalam dan luar tubuhnya terbakar menyebabkan wajah Dewa Penguasa Surga menjadi terdistorsi. Dia batuk seteguk darah, namun semuanya belum berakhir. Kilatan niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia mengangkat tangan dan membentuk telapak tangan. Kemudian dia menekan dahi Dewa Langit, guru kekosongan, dan jari-jarinya mengepal membentuk kepalaan. Karma, sebuah esensi ditarik keluar oleh Wang Lin. Serangan yang terus-menerus tidak memberikan kesempatan bagi Tuhan Surga Void God untuk melawan. Dengan mantra berhenti, Wang Lin seperti surga itu sendiri. Hidup dan mati, Wang Lin mengangkat kedua tangannya. Tangan kirinya adalah kehidupan, dan menekan dada Dewa Surga Guru Void. Tubuh tua Dewa Surga Guru kekosongan tiba-tiba memancarkan kemudahan dan menjadi lebih muda. Namun, saat tangan kanan Wang Lin jatuh, pemuda itu pingsan. Kehidupan dan kematian meletus di dalam tubuh Dewa Surga Guru Void seolah-olah mereka akan mencabik-cabik tubuhnya. Dewa Langit, Dewa Kekosongan, mengeluarkan darah dari semua lubangnya dan ekspresinya menjadi lebih ganas. Dia adalah salah satu dari lima master sistem bintang kuno, martabatnya tidak memungkinkan dia untuk menyerah. Dengan suara bergetar, gemetar dan dia melepaskan diri dari mantra stop. Saat mantra berhenti dipatahkan, budidaya penuhnya meletus. Namun, Wang Lin tetap tenang. Saat heaven master Void God mematahkan mantra stop, Wang Lin menunjuk dengan jari. Telunjuknya, berhenti. Tidak, tubuh Dewa Surga Guru kekosongan bergetar dan putus asa muncul di matanya. Benar dan salah, Wang Lin memejamkan mata dan segala sesuatu di dunia ini menjadi salah. Lalu matanya terbuka, sehingga semuanya menjadi kenyataan. Namun, saat dia menutup matanya sekali lagi, tangannya tertebas. Pembantaian, telapak tangan Wang Lin seperti pisau, mengeluarkan cahaya merah untuk membunuhnya. Ia langsung mendarat di kepala Dewa Langit penguasa langit dan tanpa ampun dikurungnya. Suara letupan yang menggetarkan surga melonjak diikuti dengan tenggelamnya yang tertidur. Tubuh Dewa Surga Guru kekosongan terbelah dua. Kedua bagian tubuhnya berubah menjadi kabut dan mundur ke kiri dan kanan. Namun, meskipun mata Wang Lin tertutup, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa membelah kabut ini seperti membelah kain. Saat kabut terpisah, tubuh asli avatar Surga Guru Void Tuhan tertinggal. Itu adalah awan energi yang tak terlihat. Energi tak terlihat ini sangat sulit dideteksi, dan Wang Lin hanya bisa mendeteksinya menggunakan dao yang benar dan salah. Energi takasat mata ini adalah inti dari avatar Dewa Penguasa Surga. Faktanya, avatar ini adalah nafas yang dihembuskan oleh Dewa Penguasa Surga. Dewa Surga Penguasa Kekosongan disebut Dewa Kekosongan karena tubuhnya sangat terlindungi. Dapat dikatakan bahwa tubuhnya tidak nyata dan hanya berupa kumpulan energi. Pada saat ini, awan energi tak terlihat yang hanya bisa dilihat oleh Wang Lin mencoba melarikan diri tanpa ada yang menyadarinya. Dewa Langit, Dewa Kekosongan, tidak memiliki tingkat kekuatan tertinggi di antara lima guru, namun dialah yang paling sulit dibunuh. Namun, hari ini dia bertemu Wang Lin, yang telah memahami esensi benar dan salah. Wang Lin tidak membuka matanya sama sekali. Pada saat inti Dewa Surga Guru Void berusaha melarikan diri dan pemuda berjubah hijau memulihkan ketakutan setelah melihat Dewa Surga Guru Void terkoyak, Wang Lin mengangkat tangan kanan ini ke mahkotanya. Dengan ini, cahaya keemasan tak berujung bersinar dan setetes darah emas keluar dari antara alis Wang Lin. Dia meraihnya dengan tangannya. Saat dia mengambil setetes darah ini, sebuah busur langsung muncul dari tubuh Wang Lin. Saat busur itu muncul, niat membunuh bintang-bintang. Wang Lin mengarahkan busurnya ke depan. Busur Li Kuang tidak dapat digunakan kecuali Wang Lin memiliki darah emas. Faktanya, ketika garis keturunannya dikeluarkan, busurnya telah menyatu dengan setetes darah itu. Anak panah itu juga ada di dalam tetesan darah itu. Namun, darah ini masih milik Wang Lin. Selama dia memiliki darahnya, dia bisa memanggil busur Li Kuang dan menembakkan panah yang menghancurkan surga itu. Dengan busur ini dan tingkat menusuknya saat ini, Wang Lin tidak takut pada dunia atau menguasai manapun. Busur ini adalah serangan Wang Lin yang paling kuat. Dengan mata terpejam, tangan kiri Wang Lin memegang busur dan tangan tempatnya memegang tali busur. Da menunjuk ke arah Dewa Kekosongan Tuan Surga yang melarikan diri dan menarik tali busurnya. Sebuah dengungan bergemas seolah-olah ruang angkasa akan runtuh atau sudah runtuh. Ruang di sekitar Wang Lin mulai runtuh lapis demi lapis dengan dia sebagai pusatnya. Dewa Langit, Dewa Kekosongan menjerit tanpa suara dan perasaan kematian di sekitarnya. Dia berlari seperti orang gila dan menyatu dengan dunia. Dalam sekejap, dia menghilang dari dekat planet Suzaku. Ada juga pemuda berbaju hijau. Saat dia dengan cepat melarikan diri karena ketakutan, dia membuka celah dan masuk ke dalam. Ada juga puluhan ribu pembudidaya yang melarikan diri di sekitar planet Suzaku. Mereka semua telah melarikan diri sebelumnya dan belum menyaksikan apa yang terjadi di sekitar planet Suzaku. Namun saat ini, mereka merasakan panggilan kematian dari jiwa mereka. Aku akan mengambil kembali Brilliant Void dengan panahnya. Wang Lin menutup matanya. Suaranya terdengar tenang. Dia menarik kembali tali busurnya dan panah ilusi dengan ujung bulat mulai terbentuk. Segera, itu menjadi sampah. Saat panah itu muncul, tangan kanan Wang Lin mengendur. Saat dia melepaskannya, suara mendengung menggema. Ruang itu sendiri tampak bergetar dan runtuh saat tali itu menghantam anak panah. Semua kekuatan yang ditembakkan dan ditembakkan. Ruang angkasa runtuh sekali lagi saat anak panah itu terbang keluar, membentuk pusaran hitam tak berujung. Panah itu memicu kekuatan yang tak terbayangkan. Tidak ada yang bisa menghentikan panah ini. Saat anak panah itu terbang, riak menyebar ke angkasa. Pemuda terpaku hijau itu terpaksa keluar dari celahnya. Saat dia melihat ke belakang dengan ketakutan, wajahnya menjadi pucat dan matanya dipenuhi keputus asaan. Berbeda dengan sebelumnya, di mana dia hanya proyeksi, kali ini dia dengan tubuh aslinya. Begitu dia mati, dia benar-benar mati. Tanpa berpikir panjang, anak panah itu langsung mendekat. Pemuda memandang hijau sambil berteriak minta tolong. Tangannya membentuk segel dan dia mengeluarkan banyak darah terlepas dari kondisi tubuhnya. Dia mengumpulkan semua esensi yang dia bisa sekarang karena dia menghadapi akhir hidupnya. Dia merobek Jossflame realem miliknya dan mengeluarkan semua jiwa Jossflame miliknya. Mereka menyatu dengan darahnya dan membentuk miliaran lapisan es. Dalam sekejap, dia membentuk bongkahan sebesar planet. Tepat pada saat ini, anak panah itu tiba. Saat anak panah itu menyentuhnya, es itu langsung runtuh. Di tengah, mata pemuda memandang hijau yang dipenuhi dengan keputus asaan. Dia telah menyebabkan tanda klannya runtuh dengan ketidakseimbangan lebih banyak kekuatan untuk menahan panah. Namun, pada akhirnya, anak panah itu menembus es dengan suara gemuruh yang menggema di seluruh brilliant void. Anak panah itu menembus pemuda bercahaya hijau itu. Tubuhnya gemetar dan dia batuk darah sebelum meledak. Jiwa asalnya ingin melarikan diri, namun pada akhirnya gemetar dan mati. Ini adalah pertarungan arcane void pertama yang terbunuh dalam perang ini. Ada banyak orang yang melewati alam luar di dalam brilliant void, namun mereka semua merasakan ancaman kematian. Anak panah itu bergerak dalam garis lurus, namun riak yang dipancarkannya mempengaruhi seluruh brilliant void. Setiap tabrakan yang terkena riak akan meledak dan mati. Di bagian timur brilliant void, ada ratusan penggarap alam luar mengejar beberapa lusin penggarap alam dalam ketika mereka merasakan ini. Lusinan penggarap alam batin semuanya pucat dan tampak seperti lampu minyak yang mengering. Bertarunglah dengan mereka sampai mati. Biarpun aku mati, aku akan mati di kampung halamanku. Pria parubaya yang melarikan diri itu menunjukkan seringai putus asa. Dia tiba-tiba berbalik dan memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, riak datang dari bintang-bintang dan menembus lusinan bintang tetapi tidak menimbulkan bahaya apapun. Namun, mereka terkesima ketika melihat ratusan penggarap alam luar yang mengejar mereka semua mengeluarkannya dan mati karena riak. Di bagian selatan brilliant void, ada dua kekuatan alam luar yang telah mencapai penyakit hawar surga. Mereka menekan perasaan buruk yang mereka miliki dan mengejar seorang pemuda sebelum mereka. Pemuda ini berlumuran darah segar. Namun, pada saat ini, riaknya menggema. Kedua penggarap alam luar yang mengenang dan pingsan, meninggalkan pemuda yang terkejut. Di sebelah barat brilliant void, terdapat planet budidaya. Sebagian besar sekte besar telah dihancurkan dan sekarang ditempati oleh para penggarap alam luar. Beberapa dari mereka menjadi gila karena membunuh dan benar-benar membunuh manusia. Jeritan bergema di dalam kota. Beberapa tetangga alam luar telah menangkap para wanita cantik dari berbagai sekte. Mereka akan mengolahnya menjadi tungku budidaya dan menjualnya kembali di alam luar. Namun, pada saat ini, riak menyapu planet budidaya. Setelah riak itu berlalu, semua kekuatan alam luar di planet ini gemetar dan robo menjadi tumpukan daging dan darah. Di bagian utara brilliant void, terdapat seribu sinar cahaya yang mewakili seribu penggarap alam luar yang akan membantu sistem bintang lainnya. Namun, mereka mengundang dengan riak dan tidak ada satu orang pun yang selamat. Hal serupa terjadi di manapun di dalam brilliant void. Saat riak menyebar, sejumlah besar pembudidaya alam luar mati. Di perbatasan brilliant void dan cloud sea, avatar heaven master void god membentuk kembali tubuhnya. Ekspresinya suram dan matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat ke depan. Siapa yang bisa membunuh jika dia memiliki panah itu? Sial, tanpa anak panah itu, paling-paling aku akan terluka, tapi tidak mungkin bisa membunuh. Hanya saja, hanya saja, kenapa dia harus memiliki busur dan anak panah itu? Soverein, kamu menghadiahkan busur itu padanya saat itu. Anda membuat kesalahan besar. Dengan busur itu, siapa di alam dalam atau luar yang bisa menanganinya? Orang tua ini tidak lagi berpartisipasi dalam perangnya. Jika avatar ku bisa bertahan, dia akan kembali ke tubuh asliku. Ketakutan Tuhan Langit kekosongan terhadap Tuhan telah mencapai batasnya. Saat ini, dia melarikan diri menuju laut awan. Dia ingin keluar melalui celah di Cloud Sea. Dia sudah memutuskan untuk tidak memasuki alam batin lagi. Namun, pada saat ini, ekspresi berubah drastis dan dia kembali. Ruang di belakangnya pecah dan anak panahnya melesat. Itu bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan yang tidak mungkin dihindari saat menembus tubuhnya. Tubuh Dewa Surga Guru kekosongan runtuh dan auranya menghilang tanpa jejak. Saat avatarnya mati, terhenti datang dari domain bintang yang tertutup kabut tak berujung di sistem bintang kuno. Kabut di dalam domain bintang dengan cepat menyusut hingga membentuk sebuah tubuh. Ini adalah tubuh asli Dewa Penguasa Surga. Dia batuk seteguk darah dan terhuyung mundur beberapa langkah. Dia memandang ke arah alam batin dengan ketakutan di matanya. Di alam kekosongan cemerlang, di luar planet Suzaku, Wang Lin membuka matanya. Busur di tangannya menghilang dan anak panah kembali dari mengantuk. Itu kembali ke dalam setetes darah emas di tangannya. Dia menekan setetes darah itu kembali ke dahi dan mengalir ke poros engkol yang terbentuk oleh runtuhnya gerbang void. Dia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk memantapkan langkah ketiga budidayanya. Tidak jauh dari situ, Zhou Jin adalah satu-satunya yang mengendalikan alam luar yang tidak terpengaruh oleh riak tersebut. Tubuhnya gemetar dan dia tidak berani bergerak. Dia menyaksikan Wang Lin melangkah ke pusaran air dan menyerap kekuatan gerbang void seperti orang gila. Sangat kuat. Dia. Dia menjadi sangat kuat. Pikiran Zhou Jin kosong dan wajahnya pucat. Bukan hanya dia, ribuan orang menyalakan alam batin semuanya terkejut. Apa yang baru saja mereka saksikan sungguh sulit dipercaya. Penguasa alam tertutup. Ini adalah penguasa alam tertutup, harapan alam batin kita. Mata guru South Cloud dipenuhi dengan kegembiraan. Sebagai seseorang yang telah memelihara selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa sesuatu sebesar ini seharusnya tidak terjadi, tetapi apakah itu gerbang 10 ribu tulang kekosongan atau kekuatan penah, keduanya sudah cukup untuk mengejutkannya. Situ Nan tertawa ketika dia melihat Wang Lin di dalam pusaran air. Kegembiraan memenuhi mata. Puji penguasa alam tertutup. Tidak ada yang tahu siapa yang berbicara lebih dulu, tapi tak lama kemudian, semua orang mengikuti. Ribuan petani menangis kegirangan. Di belakang mereka, patung Wang Lin di planet Suzaku memandang ke langit seolah-olah sedang memandang ke langit seperti melihat semut. Namun, hanya Wang Lin yang tahu bahwa janji ilahi, janji ilahi langkah ketiga, akan segera tiba. Wang Lin menyerap kekuatan gerbang void di dalam pusaran air. Saat dia melakukannya, esensinya sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Saat fusi selesai, tingkat budidaya Wang Lin meningkat dari spirit void tahap awal ke spirit void tahap pertengahan. Ketika dia mencapai tahap pertengahan spirit void, Wang Lin menunjuk ke pusaran air. Kekuatan gerbang void mengalir ke tangan. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar dari segala arah, dan pedang guntur muncul di tangan. Pedang ini panjangnya hanya 7 inci, tapi itu adalah harta esensi yang telah dia sempurnakan menggunakan kekuatan dari gerbang void yang runtuh. Ini seperti pedang yang membentuk king sui. Pedang kecil ini dibentuk oleh esensi guntur Wang Lin, atau bisa dikatakan itu adalah esensi guntur. Kemudian Wang Lin mengangkat tangannya lagi dan sejumlah besar kekuatan dari aliran keluar. Pedang esensi api muncul. Pedang ketiga adalah pedang karma. Pedang ini berisi pencerahan karma Wang Lin. Itu melayang di depan tubuh Wang Lin dan memancarkan cahaya lembut. Pedang keempat adalah pedang hidup dan mati. Dunia bergetar saat gas hitam dan putih terbentuk membentuk pedang 7 inci ini. Pedang kelima adalah pedang benar dan salah, tetapi kekuatan dari dalam pusaran itu terbatas. Energinya hampir habis setelah membantu Wang Lin membentuk 4 pedang, jadi sekarang energinya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Pada saat yang sama, raungan teredam terdengar dari kejauhan, itu adalah tanda janji ilahi. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa setelah pusaran itu menghilang, takdir ilahi yang dia hadapi akan menjadi yang terkuat dalam hidupnya. Namun, Wang Lin tidak takut sama sekali. Matanya tenang dan dia melangkah maju dengan tangan terentang. Dia menghilangnya pusaran yang menghilang itu. Probekan ini menyebabkan pendinginannya bergetar, dan bahkan lebih banyak lagi kekuatan gerbang void yang keluar. Di bawah gelombang kekuatan gerbang void, pedang benar dan salah terbentuk. Pedang ke-6 adalah pedang-pedang. Ini bukanlah pedang yang diberikan King Sui kepada Wang Lin, melainkan pedang yang dia bentuk dengan esensi persahabatannya sendiri. Setelah pembantai pedang terbentuk, pusaran itu mulai menghilang secara permanen. Kekuatan gerbang void sangatlah misterius. Hal ini tidak hanya memungkinkan para penggarap untuk menyatu dengan esensi mereka dan membiarkan tubuh mereka mengalami metamorfosis seperti pada tahap pendirian yayasan, tetapi juga dapat membentuk senjata dari esensi mereka. Wang Lin tidak tahu dari mana senjata ini berasal, apalagi senjata apa itu. Namun, dia sadar bahwa kekuatan gerbang void yang misterius sangatlah langka. Seorang yang berteman mungkin hanya bisa melihatnya sekali dalam hidupnya. Sekali menghilang, tidak akan ada lagi kesempatan. Aura ini bahkan bisa memperbaiki harta karun. Hal ini terlihat dari bisa membentuk harta esensi. Dia mengangkat kepalanya. Saat pusaran itu akan menghilang, Wang Lin menunjuk ke sana. Dia menggunakan mantra stop dengan budidaya spirit void tahap tengahnya dan mengeluarkan raungan yang tenang. Berhenti, Wang Lin telah memahami mantra stop setelah mencapai langkah ketiga. Ia tidak lagi hanya menghentikan tubuh, segala sesuatu di dunia bisa dihentikan. Dengan satu kata, suara gemuruh datang dari pusaran. Gemuruh ini terdengar seperti raungan kemarahan bagi para penggarap di sekitarnya. Sejak zaman kuno, semua penggarap merasa kagum terhadap gerbang void. Penguasa alam tertutup sebelumnya juga sama. Hanya Wang Lin yang berani menggunakan mantra berhenti di tikungan dari gerbang void. Jika sebelum mimpi Dao, Wang Lin mungkin tidak akan melakukan ini, tetapi setelah mimpi Dao, dia memiliki aura seorang sarjana agung. Dia telah memahami kebenaran dunia dan dapat melihat langit dan bumi serta semua makhluk hidup sebagai semut. Ini bukan arogansi tapi kesetaraan. Apakah itu ada atau tidak ada di dunia ini, itu tidak masalah. Dia tidak merasa kagum, yang dia miliki hanyalah sebuah setenang udara. Dengan satu kata, dia menghentikan dunia. Pusaran raksasa itu bergemuruh, tapi meskipun mantra stopnya kuat, mantra itu tidak maha kuasa. Saran itu hanya berhenti sejenak sebelum menunjukkan desahan akan runtuh. Mata Wang Lin berbinar dan dia melangkah maju. Tangannya merangkul dan melambai. Dia menciptakan kekuatan isap yang kuat dan mengeluarkan banyak kekuatan gerbang void yang awalnya bukan miliknya. Gemuruh dari torsi menjadi lebih intens. Raungan marahnya menunjukkan ketidakpuasan terhadap tindakan Wang Lin. Namun, Wang Lin tidak peduli. Saat dia mengeluarkan lebih banyak kekuatan gerbang void, dia mengeluarkan setitik cahaya yang merupakan sisa-sisa kereta perang pembunuh dewa miliknya yang hancur. Kereta perang pembunuh dewa ini dihancurkan saat pertempuran pertama Wang Lin melawan air daois. Ketika dihancurkan, masih ada satu segel lagi yang tersisa di sana, tapi itu masih cukup mengejutkan dan melukai air daois. Kekuatan harta karun ini luar biasa. Ini dibuat oleh Xuan Bao yang terhormat dari alam surgawi hujan. Itu diberi judul kereta perang pembunuh dewa, dan itu sangat kuat. Wang Lin berhasil selamat dari banyak bahaya berkat itu. Wang Lin telah mengeluarkan sisa-sisa kereta perang pembunuh dewa untuk melihat apakah kekuatan gerbang void misterius ini dapat diperbaiki. Jika itu benar-benar bisa diperbaiki, Wang Lin memiliki terlalu banyak harta karun lain yang ingin dia perbaiki. Saat setitik cahaya dihilangkan, kekuatan gerbang void yang tak habisnya terisi dan diserap oleh setitik cahaya. Segera, setitik cahaya memancarkan cahaya terang. Mata Wang Lin membuka dan mengungkapkan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Dia tidak menyangka tebakannya benar, bahwa kekuatan gerbang void misterius ini benar-benar dapat memperbaiki harta karun. Hanya dalam beberapa tarikan napas, setitik cahaya menyerap sejumlah besar kekuatan gerbang void. Setitik cahaya angsur-angsur menjadi kepompong dan mengeluarkan cahaya lembut. Saat kepompong terbentuk, ia menyerap lebih banyak lagi kekuatan gerbang void. Suara retakan bergema ketika hampir seluruh kekuatan gerbang void habis. Retakan muncul di kepompong dan kupu-kupu tujuh warna muncul dari dalam. Gelombang bubuk tujuh warna jatuh dari sayap kupu-kupu. Ia menari mengelilingi Wang Lin, dan cara ia mengepakkan sayapnya menunjukkan kegembiraan dan keberlangsungan yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, kupu-kupu itu mendarat di bahu Wang Lin dan tidak bergerak. Wang Lin mulai tertawa. Dia memandangi kupu-kupu itu dan mengingat kembali pengalamannya dengan kereta perang pembunuh dewa. Dia tidak menyangka akan melihat kupu-kupu itu lagi. Kupu-kupu ini adalah roh dari kereta perang pembunuh dewa. Tidak peduli betapa sulitnya, aku akan mengambil kekuatan gerbang void. Karena kereta perang pembunuh dewa dapat kecewa, saya akan mengambil harta lainnya. Jika itu bisa berdoa, aku akan mendapatkan mantra penyelamat nyawa yang kuat. Mata Wang Lin sangat gembira. Dia membayangkan tangan dan sesuatu yang terbang keluar dari ruang penyimpanannya. Itu adalah pecahan perisai. Fragmen itu memancarkan cahaya hijau redup yang sangat lemah sehingga terasa seperti bisa menghilang kapan saja. Saat pecahan itu muncul, kekuatan gerbang void yang ditarik Wang Lin berkumpul di sekitarnya. Cahaya hijau samar dari pecahan itu tiba-tiba menjadi terang seolah penuh kehidupan. Ini adalah azure light silk, harta karun yang diperoleh Wang Lin di tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan kekuatan terkuatnya di tanah roh iblis. Entah itu sang maha melihat atau iblis kuno, mereka semua ketakutan sebelumnya. Dengan tingkat mengejutkan Wang Lin saat itu, sungguh mengejutkan. Jika itu bisa diperbaiki sekarang, dan dengan dia menambahkan kekuatan gerbang void dan budidaya Wang Lin, kekuatan itu akan sangat mengejutkan. Hal terkuat tentang harta karun ini bukanlah perlindungannya melainkan mantra yang terkandung di dalamnya. Mantra ini disebut, Mimpi zaman kuno, saat pecahan hijau itu terus menyerap kekuatan gerbang void, ujung-ujungnya bergerak cepat, memulihkan bentuknya. Namun, tidak banyak kekuatan yang tersisa dari gerbang void. Melihat kekuatan gerbang void berkurang dan pusarannya akan menghilang, Wang Lin mengangkat tangan keselamatannya. Enam pedang esensi terbang menuju ekosistem dan menciptakan dampak yang mengerikan. Ini adalah harta karun yang dibentuk oleh esensi Wang Lin, setiap serangan dari mereka adalah serangan penuh dari langkah ketiga. Saat bergetar, pusarannya terdistorsi. Wang Lin membuka mulutnya dan menarik nafas. Menggunakan fakta bahwa jiwa adalah soul deforer, dia menyedot lebih banyak kekuatan dari gerbang void yang bukan miliknya. Saat kekuatan void gerbang ditarik, Azure Light Shield menyerap cukup banyak dan memulihkan kebentuk aslinya. Merasa bersemangat, Wang Lin memetakkan tangan dan sarung tangan dewa kuno muncul. Setelah menyerap sisa kekuatan gerbang void, ia juga pulih. Sambil tertawa, Wang Lin mengangkat tangannya ke bawah dan melayangkan pukulan ke ekosistem tersebut. Pusat itu runtuh saat gemuruh, tapi kemauan kuat yang tak terlukiskan muncul dari pusaran yang runtuh itu. Surat wasiat ini sangat kuat, tapi tidak ada orang lain selain Wang Lin yang bisa mendeteksinya. Wang Lin merasa wasiat ini adalah roh pertama yang lahir saat dunia diciptakan. Seolah-olah segala sesuatu di alam batin dan luar lahir dari kehendak ini. Jika sebelumnya, Wang Lin akan mundur dari ketakutan, tetapi pada saat ini, aura kuat seorang sarjana agung muncul dari tubuhnya. Dia melihat langit dan bumi sebagai semut, jadi bagaimana dia bisa kalah dalam keinginan ini. Hari ini, aku meminjam kekuatan gerbang voidmu. Aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Suara Wang Lin tiba-tiba bergema. Di dalam tubuhnya, Heaven Deving Bed tiba-tiba bergerak. Surat wasiat keluar dari pusaran yang runtuh dan bergetar dengan aura Wang Lin. Hal ini menyebabkan wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat, tapi dia tidak mundur satu langkah pun. Dia berdiri tegak dan menyalakannya. Kehendak dari pusaran tersebut tidak memiliki kekuatan menyerang, namun memiliki kekuatan untuk menekan. Jika seseorang tidak tunduk pada tekanan ini, maka tubuh, pikiran, dan dao mereka akan runtuh. Namun, tekanan ini tidak bisa menekan Wang Lin. Aura seorang sarjana agung Wang Lin memandang langit dan bumi sebagai semut, memandang segala sesuatu secara setara. Hasilnya, Wang Lin langsung menghadapi keinginan itu. Saat ini, manik penentang surga di benak Wang Lin tampak terbangun dan mulai berputar. Ia dengan rakus menyerap keinginan itu. Surat wasiat itu sedikit menyentuh Wang Lin dan segera mundur. Saat ia mundur, Heaven Deving Bed juga berhenti berputar. Saat surat wasiat itu ditarik, suara samar dan kuno bergema di telinga Wang Lin. Semuanya diciptakan oleh saya, kami menunggu pembayaran Anda. Ketika suara itu menghilang, kekuatan yang lebih besar lagi melonjak keluar dari pusaran dan memasuki sarung tangan Dewa Kuno. Hal ini menyebabkan tantangan itu pulih dengan cepat. Cepat, Wang Lin mengangkat tangannya dan meraih ruang penyimpanannya untuk mengambil bendera yang rusak. Selain dari Heaven Deving Bed, ini adalah harta paling berarti yang pernah diterima Wang Lin. Ini adalah bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Bendera ini diberikan kepadanya oleh Dutian pada tahun-tahun awalnya, dan dia telah memberikan sebagian darinya kepada 13. Saat ini, dia hanya memiliki bendera rusak yang tersisa, tetapi ketika kekuatan dari gerbang void masuk, bendera jiwa 1 miliar jiwa mengeluarkan aura yang kuat. Setelah bendera 1 miliar jiwa diperbaiki, kekuatan gerbang void dengan cepat menghilang dari dunia. Pusaran dari gerbang void menghilang. Wang Lin berdiri di sana dengan rambut putihnya berkibar. Mata kirinya berisi api, matanya berisi guntur, dan di antara mahkotanya, selain bintang Dewa Kuno, ada tiga tanda vertikal. Tanda vertikal ketiga itu adalah karma di tengah, hidup dan mati di kiri, dan benar dan salah di kanan. Maksudnya esensi menetap, itu menyatu dengan semangat. Langkah ketiga, dia benar-benar telah melangkah ke tahap pertengahan dari spirit void, menjadikannya seorang yang menguasai langkah ketiga. Dia memejamkan mata dan diam-diam mengamati tubuhnya. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan melihat tanda-tanda aneh muncul di tangannya. Dia tidak bernyanyi dengan tanda ini, itu adalah gerbang ke-6 yang dia buka. Gerbang 10.000 Tulang Kekosongan Gerbang 10.000 Tulang Kekosongan seperti tato di telapak tangan kanan Wang Lin, dan perlahan membentuk bekas yang dalam. Melihat ke bawah, ribuan pembudidaya perlahan terbang keluar dari planet Suzaku. Master South Cloud, Situnan, dan lainnya terbang ke depan untuk menyambut Wang Lin. Hanya Master South Cloud yang tampak sedikit khawatir. Dia melihat keketidaknyamanan pada suara gemuruh yang teredam dan spekulasi yang terbentuk di dalam hatinya. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang teredam dari jarak jauh menjadi semakin mendesak dan keras. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat keperdamaian dengan niat bertarung di matanya. Dia akan menghadapi hukuman ilahi, dia ingin melihat seberapa kuat hukuman ilahi kali ini. Situ, kita akan bicara nanti. Saat ini, janji ilahi akan datang. Setelah aku melanggar hukuman ilahi ini, kita akan mabuk. Ini memang takdir ilahi. Mata Tuan South Cloud membuka. Dia berhenti dan memposisikan lengan bajunya untuk menghentikan orang lain bergerak maju. Penguasa alam tertutup sedang menjalani pembayaran ilahi. Kami akan menunggu di luar dan melindunginya. Ketika kata-kata Master South Cloud menggema, ribuan berhenti-berhenti dan kemudian perlahan mundur. Situnan menatap Wang Lin dengan cemas. Pembalasan ilahi, saat saya mendobrak gerbang void, tidak ada pembayaran ilahi. Wang Lin, dia, situnan memandang Master South Cloud dan juga melihat sedikit kekhawatiran. Penguasa alam tertutup memiliki keinginan untuk mengendalikan surga dan disebut sebagai penguasa yang menentang surga. Para penggarap yang menentang surga harus menghadapi hukuman ilahi, itulah yang telah diwariskan dari zaman kuno. Orang tua ini telah melihat beberapa hukuman ilahi. Jadi penguasa alam tertutup juga seorang mengancam yang menentang surga. Master South Cloud melihat kekejauhan dan melihat kumpulan awan mendekat. Awan tidak ada habisnya, dan mereka semakin dekat. Kurang dari sepuluh napas setelah semua orang mundur, suara bergema di telinga semua orang. Beberapa penggarap alam batin bahkan mengeluarkan darah dari lubang mereka dan mundur ketakutan. Awan dengan cepat mengelilingi Wang Lin sampai dia tidak lagi terlihat oleh semua orang. Saat awan tak berujung Wang Lin, kekuatan surga yang tak terlukiskan seakan membentuk tangan raksasa tak terlihat yang tak terhitung banyaknya yang menyapu ke. Segala arah, ribuan penggarap alam batin, termasuk Master South Cloud dan Situnan, didorong mundur oleh kekuatan ini. Sepuluh ribu kaki, seratus ribu kaki, sepuluh ribu kilometer, seratus ribu kilometer. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Saat awan bergemuruh, bahkan planet Suzaku pun tampak terdorong keluar dari orbitnya dan melayang. Dari jauh, pemandangan ini terlihat sangat mengejutkan. Awan menyebar hingga segala sesuatu dalam jarak satu juta kilometer di sekitar Wang Lin tertutup. Tidak ada satupun planet penggarap atau budidaya di wilayah tersebut. Wang Lin adalah satu-satunya orang di dalam. Melihat pemandangan yang tak terbayangkan ini, semua penggarap menjadi cemas, terutama Situnan, yang menatap kekejauhan dengan ekspresi muram, ingin membantu. Namun, dia tahu bahwa selain orang yang sedang menjalani hukuman ilahi, akan sangat sulit bagi orang lain untuk mendekat. Wang Lin hanya bisa menanggungnya sendiri. Penguasa alam tertutup adalah seorang yang mengendalikan yang menentang surga. Dengan melepaskannya ke surga ini, budidayanya akan diperkuat dan dia akan berdiri di atas kita semua. Master South Cloud melihatnya seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Semua orang diam-diam berpikir. Lebih jauh lagi, di sisi lain awan, seorang lelaki tua mengenakan pakaian ungu berjalan keluar. Dia memasang ekspresi serius saat dia melihat awan yang berputar, dan matanya memancarkan cahaya misterius. Energi panah yang sangat kuat. Dia benar-benar menemukan panah itu. Saat saya bertemu dengannya saat itu, dia bahkan belum mencapai langkah ketiga. Saya tidak menyangka dia memiliki enam esensi. Enam esensi, enam esensi. Satu esensi sudah cukup untuk menyalakan langkah ketiga. Dengan enam esensi, budidaya anak ini melewati tahap kekosongan nirwana dan mencapai tahap pertengahan kekosongan roh. Dengan budidaya ini dan panah itu, orang tua ini adalah hantu tua zan. Dia merenungkan sedikit dan mengamati awan dengan aneh dan tidak bisa dijelaskan. Gerbang sepuluh ribu tulang kekosongan. Hantu tua zan menatap tangan kanannya. Di telapak tangan, sebuah tato muncul. Tato ini juga merupakan sebuah pintu. Gerbang ini sama dengan yang ada di telapak tangan Wang Lin. Keduanya adalah gerbang sepuluh ribu tulang kekosongan. Mungkinkah dia yang ketiga? Hantu tua zan mengerutkan kening. Di sistem bintang kuno, ada sebuah istana yang mengambang di antara tetesan yang tak ada habisnya. Istana itu gelap dan melayang dalam kegelapan. Penampakannya menyatu dengan kegelapan dari keterkejutan itu sendiri. Ada beberapa tempat lilin menyala di dalam istana. Suara letupan bergemas saat nyala api berkedip-kedip. Nyala apinya redup, tetapi ada beberapa hal yang terlihat samar-samar. Ada sebuah sumur di tengah istana, dan ada seorang pria hitam setinggi yang berdiri di dekatnya. Wang Lin akrab dengan orang ini, dia adalah penguasa. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke dalam sumur, sehingga mustahil untuk melihat ekspresi. Setelah beberapa lama, dia mengangkat tangan enkripsi yang kering dan dengan lembut menjepit api. Tempat lilin padam dan asap mengepul. Asap menyembunyikan dirinya dan menyembunyikannya di dalam kegelapan. Hei, kenapa dia susah sekali dibunuh? Blue Dream menghentikanku untuk pertama kalinya. Kedua akhirnya adalah jebakan hidup dan mati, tapi pada akhirnya, mas. Master benar-benar muncul. Tuan sudah gila, dia benar-benar menyelamatkan Wang Lin, bahkan dengan kepribadiannya. Sebuah suara serak bergema di kegelapan dan perlahan-lahan menjadi terdistorsi. Tampaknya olah penguasa tidak bisa menyembunyikan kepanikan dalam suaranya. Busur dan anak panah Liguang, pastilah guru yang memberikan darah kepada Wang Lin untuk digunakan tanpa penolakan. Guru, tidak mati. Dia, gila saat ini, tapi begitu dia pulih. Dia pasti akan menghukumku. Namun saat itu, dia terluka parah dan hilang setelah dilahap oleh dao surga. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa kulakukan selain mengirimkan ke Seven Color? Tubuh penguasa di bawah jubah hitam tampak bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke aula istana yang kosong. Sungai yang dipanggil telah sepenuhnya ditempati oleh para penggarap alam luar. Di wilayah selatan banyak terdapat pecahan planet dengan pecahan batu yang melayang di sekitarnya. Ada satu yang lebarnya sekitar 100 kaki. Batuan ini berlubang, dan seorang lelaki tua berpakaian putih sedang duduk di dalamnya. Orang tua ini mengeluarkan aura surgawi dan ada setetes darah di antara kelopak mata. Setetes darah ini sepertinya telah menyatu sepenuhnya di situ, yang tampak mengejutkan. Dia perlahan membuka matanya dan mengangkat tangannya. Setelah menghitung sebentar, matanya menunjukkan cahaya aneh. Wang Lin akhirnya mencapai langkah ketiga. Rencana yang telah dibuat oleh orang tua ini selama puluhan ribu tahun akan segera dimulai. Orang tua ini telah menunggu lama sekali untuk ini. Murid, jangan biarkan kamu guru turun. Pria tua berbaju putih itu tersenyum. Dia sangat tenang, seolah semuanya berjalan sesuai prediksinya. Dia adalah yang maha melihat, yang telah hilang selama bertahun-tahun. Dalam Brilliant Void, Wang Lin berada di tengah-tengah awan tak berujung, di mana hanya orang yang menerima ramalan ilahi yang bisa berada. Jubah putihnya berkibar dan matanya tenang. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat ke atas. Awan di atasnya berputar dan tampak ada banyak ular perak yang bergerak di dalamnya. Sebuah pusaran yang tampak seperti mulut besar terbentuk. Saya punya pertanyaan, kualifikasi apa yang dimiliki surga untuk memberi saya balasan? Hari ini, aku bukan hanya seseorang yang akan menerima balasan, aku juga seseorang yang akan membagikannya. Pembalasan Guntur, atas namaku, Wang Lin, dimulai. Wang Lin tidak tahu apakah ada orang yang pernah menerima firman ilahi dengan hati yang perkasa dan tenang seperti dia dan menyampaikan firman ilahi ke surga. Dia tidak tahu apakah ada orang yang akan melakukan ini selama bertahun-tahun setelahnya. Dia hanya tahu bahwa dia harus memberikan segalanya untuk menekan kepuasan ilahi ini. Dia akan mengubah dirinya menjadi dao surga bukan untuk menghukum kehidupan tetapi untuk menghukum kepuasan ilahi ini. Ini adalah pertarungan antara dua kemenangan ilahi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat Wang Lin berbicara, tanda Guntur di mata membayangkan menyala dan kilat yang melonjak-melonjak di bawah ekosistem raksasa. Dalam sekejap, beberapa sambaran petir keluar dari mata dan menyebar ke seluruh wajah dan tubuhnya. Akhirnya, Guntur mengalir ke rambut putihnya, menimbulkan suara letupan. Dari jauh, Wang Lin tampak mengenakan pakaian Guntur, dia seperti Raja Guntur. Gemuruh menggelegar menggemuruh dan berputar di atas berputar lebih keras. Saat berputar, Guntur tak berputar berkumpul di tengahnya. Lampu hijau bersinar di tengah, retribusi ilahi pertama Wang Lin, retribusi Guntur, muncul. Lampu hijau menembus jutaan kilometer awan. Dari luar, awan berwarna hijau. Itu adalah pemandangan yang spektakuler tetapi juga mengejutkan. Namun, di mata Wang Lin, lampu hijau membentuk sambaran petir besar di kedalaman pusaran. Itu mengeluarkan aura aneh yang bukan milik dunia ini. Itu datang dari tempat yang tidak diketahui dan keluar dari pusaran dengan raungan memekakan telinga ke arah Wang Lin. Itu seperti naga hijau ganas yang ingin membakar Wang Lin. Ia ingin mengubur Wang Lin dan menghancurkannya untuk mencegah keberadaan kekuatan langkah ketiga yang menentang surga. Wang Lin, tetap tenang saat dia melihat dengan dinginnya pusaran di atasnya. Tatapannya terlihat pada guntur hijau dan matanya berbinar. Hari ini, saya, Wang Lin, akan memberikan balasan atas balasan ilahi. Yang pertama akan diberi nama My Will Thunder Retribution. Saat Wang Lin berbicara, guntur keluar dari tubuhnya dan menyebar dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, tanda guntur raksasa muncul di atas Wang Lin. Tanda guntur ini benar-benar berbeda dari guntur hijau. Warnanya merah, merah darah. Lampu merah darah ini memancarkan cahaya merah tak berujung dan berubah menjadi mengukur guntur milik Wang Lin. Guntur merah menyebabkan dunia berubah warna. Awan terdorong ke belakang dan seluruh brilian void bergetar. Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah guntur cakrawala hijau yang turun. Tanda guntur merah bergetar dan berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke atas. Adegan ini sangat mengejutkan. Jika seseorang melihat dari jauh, mereka akan dengan jelas melihat sambaran petir hijau dan sambaran petir merah bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan satu sama lain dari atas dan bawah. Hal ini membuat mustahil untuk membedakan mana yang merupakan janji ilahi. Beberapa orang bahkan mungkin merasa bahwa keduanya adalah balasan dari Tuhan. Hal ini juga membuat sulit untuk mengetahui apakah surga menghukum Wang Lin atau apakah Wang Lin menghukum surga. Dalam sekejap, dua sambaran petir diluncurkan dengan suara gemuruh, menciptakan dampak yang dahsyat. Mereka seperti dua meteor yang menyala dan membatalkan satu sama lain. Saat suara gemuruh bergema, petar hijau menghilang dengan cepat. Setelah beberapa tarikan napas, ia menyusut banyak dan tidak bisa bergerak maju sama sekali, kemudian dilahap oleh guntur merah Wang Lin. Namun pada saat ini, pusaran itu tiba-tiba mulai berputar ke arah yang berlawanan. Gemuruh bergemuruh menggema sekali lagi dan sambaran petir hijau muncul. Itu menyatu dengan baut pertama dan menekan petir merah Wang Lin. Itu bukan hanya satu, yang ketiga, keempat, kelima. Hingga menutup baut itu jatuh sekaligus dan menyatu dengan baut pertama. Guntur yang tak ada habisnya seperti banjir yang akan menghancurkan dunia. Guntur merah Wang Lin dengan cepat menghilang di bawah guntur hijau yang tiba-tiba meluas. Gelombang kejut yang dipenuhi guntur menyebar ke segala arah dan mendorong kembali awan. Hal ini menyebabkan si Tunan dan teman-temannya di luar merasa teror. Namun, hal ini tidak mampu membuat hantu Tuazan bergerak sama sekali. Dia dengan tenang melihat ke depan seolah dia bisa melihat semuanya dan sedikit menenangkan kepalanya. Dia seharusnya tidak menjadi orang ketiga. Jika ya, dia tidak akan begitu lemah. Lupakan saja, saya telah mencari yang ketiga selama bertahun-tahun, bisa begitu mudah. Hantu Tuazan menghela nafas sambil menarik-menarik dari awan dan tampak putus asa. Dia sepertinya kehilangan minat dan hendak pergi. Namun, saat dia hendak pergi, dia mengeluh dan tiba-tiba berbalik. Matanya yang kecewa bersinar terang. Jauh di dalam kabut, rambut putih Wang Lin bergerak tanpa angin. Guntur merah menghilang dan petir hijau yang sangat besar dan penuh dengan kekuatan penghancur turun. Wang Lin mengambil satu langkah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada tepat di bawah petir hijau. Tangan tingginya terangkat dan dengan lembut menekan petir hijau yang tak berujung. Saya tidak tahu dari mana datangnya guntur ini. Saya, Wang Lin, telah memahami esensi guntur dan saya adalah penguasa segala guntur. Kamu harus menurutiku atau, hancurkan. Waktu seolah berhenti pada saat ini, membentuk gambaran abadi. Dalam gambar ini, rambut putih Wang Lin berkibar saat tangan yang terangkat menyentuh guntur surga hijau yang terbentuk dari sembilan baut dan berhenti agar tidak turun. Sebelum petir hijau, tubuhnya sangat kecil, tetapi ketika telapak tangannya menyentuhnya, seolah-olah dia telah meraih jiwa petir. Ekspresinya tetap tenang dan dia memejamkan mata. Dia merasakan keinginan dan gemuruh petir hijau yang menahan menyerah. Dia merasakan pergulatan petir serta pikiran dan ketakutannya. Saya mengerti, lalu kamu bisa istirahat, kata Wang Lin lembut. Kemudian dia membuka matanya dan melambai ke arah petir hijau. Dengan gelombang ini, petir hijau bergetar dan diam-diam runtuh di hadapan Wang Lin. Itu berubah menjadi titik lampu hijau yang tak terhitung banyaknya dan menyebar seperti kunang-kunang hijau yang tak terhitung jumlahnya. Lalu perlahan menghilang dan menyebar. Saat Wang Lin berdiri di dalam petir hijau yang menghilang, sosoknya tampak agak kabur. Dia menatap pusaran di atas dan menunjuk dengan tangan skema. Dengan kemauanku, ciptakan petir untuk menghukum surga. Sesaat kemudian, sambaran petir merah muncul dari udara tipis di sebelah kirinya dan melesat ke arah pusaran. Lalu yang kedua dan ketiga. Guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan Wang Lin sebagai pusatnya dan membombardir pusaran tersebut. Dalam sekejap, area tempat Wang Lin berada seperti ladang pertambangan. Sambaran petir itu jumlahnya puluhan hingga ratusan, hingga puluhan ribu yang meletus. Sepuluh ribu petir merah untuk menghukum ilahi. Puluhan ribu petir merah melonjak dan mendekati pusaran di atas. Dalam sekejap, petir sambaran ini menggerakkan ekosistem. Gemuruh yang menggemparkan surga begelombang saat cakrawala ilahi Wang Lin membombardir kumparan itu, menyebabkannya menjadi tipis seolah-olah akan menghilang. Pada akhirnya, pusaran di langit hancur dan menghilang. Namun, pada saat ini, celah raksasa muncul di tempat pusaran itu menghilang. Kereta ini panjangnya ratusan ribu kaki dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Istana raksasa bersudut empat yang tampak seperti altar perlahan muncul. Seperti yang terlihat, gemuruh yang menggelegar menjadi lebih jelas. Dalam sekejap, separuh altar keluar, menampilkan keempat sudutnya. Wang Lin melihat sosok samar-samar duduk di tengah, dan ada empat pedang yang ditusukkan ke altar di sekitar sosok itu. Dengan niatku, memulai memanggang api dan membakar langit dan bumi. Tato api mata kiri Wang Lin menyala dan kemudian api yang mengancam menyebar di sekelilingnya, membentuk api yang kuat. Saat Wang Lin menunjuk ke atas dengan tangan kirinya, api di sekelilingnya tiba-tiba menyebar. Seribu kaki, sepuluh ribu kaki, seribu kilometer, sepuluh ribu kilometer. Api menyebar hanya dengan pemikiran Wang Lin. Saat ini, lautan api yang lebarnya puluhan ribu kilometer terbang ke langit dengan ujung jari Wang Lin. Dalam sekejap, bahkan awan di sekitarnya pun tampak diterangi oleh api. Keretakan di atas sepenuhnya dilalap api. Berbeda dengan guntur, suara letupan api yang menyatu. Gelombang panas menyebar ke segala arah. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia memposisikan lengan bajunya dan maju ke depan. Dia muncul di dalam lautan api dekat celah di sebelah satu dari empat sudut altar. Kemudian dia mengangkat tangannya dan langsung menekan sosok samar yang duduk di atas altar. Saat dia menekan, tangannya mengepal membentuk kepalan seolah dia sedang meraih sesuatu. Cetak karma. Telapak tangan yang terbuka adalah penyebab karma dan telapak tangan yang tertutup adalah akibat karma. Cetakan karma keluar dan altar bergetar. Dua sudut yang keluar dari celah mengeluarkan ledakan yang menggelegar. Retakan dalam jumlah besar muncul di kedua sudut itu dan kemudian tiba-tiba runtuh. Fragmen yang tak terhitung banyaknya berserakan dan terbakar menjadi abu oleh api. Jika hanya dua sudut yang runtuh, tidak mengherankan. Namun, di bawah serangan cetak karma, tidak hanya dua sudutnya yang runtuh, tetapi bahkan keempat pedang di sekitar sosok samar itu bergetar dan mengeluarkan dengungan yang membeku. Empat aura seperti asap diekstraksi dari empat pedang oleh Wang Lin. Mereka tidak dilihat oleh mata tetapi dapat dilihat dengan akal ilahi. Mereka terbang menuju tangan Wang Lin dan tertangkap. Saat keempat arwah menghilang, pedang keempat yang ditakuti Wang Lin saat itu kehilangan kilaunya. Itu seperti pedang biasa tanpa roh apapun. Namun, hal ini belum berakhir. Tidak ada sesuatu pun yang memiliki esensi yang dapat lolos dari cetak karma, karena mantra ini sangat mendominasi. Orang-orang biasa tidak memenuhi syarat untuk menghindarinya, bahkan para penggarap langkah ketiga seperti pemuda membentangkan hijau pun ketakutan sebelumnya. Altarnya bergetar hebat dan aura tampak terekstraksi. Itu mulai bergetar lebih keras dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar ke seluruh altar. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan saat tangan kanan Wang Lin menutup, ada kilatan rasa dingin di matanya. Pecah. Dengan satu kata, suara gemuruh yang dahsyat datang dari altar. Bahkan sebagian yang tidak sempat keluar dari celah pun runtuh. Fragmen yang tak terhitung banyaknya berubah menjadi badai, tetapi saat badai itu muncul, ia diserang oleh api di sekitarnya. Raungan datang dari dalam altar yang runtuh. Sosok samar yang duduk di sana mendongak dan keluar. Ia berlari melewati lautan api dan menyerang Wang Lin. Angka ini masih buram, dan bahkan setelah terisi dayanya, mustahil untuk dilihat. Sosok itu mengangkat tangannya dan sepertinya menggumamkan mantra. Tangan mengeluarkan cahaya kuning dan menamparkan ke arah Wang Lin. Kehidupan. Wang Lin memancarkan dingin. Dia tidak mengelak atau bersembunyi. Dia menyamakan lengan bajunya dan gas putih mengelilingi tangan kirinya saat dia langsung menghadapi telapak tangan kuning itu. Kedua telapak tangan menamparkan dan suara gemuruh yang mengerikan bergema. Sosok itu terpaksa mundur beberapa langkah. Kekuatan hidup biasa tidak memiliki kemampuan untuk menimbulkan banyak kerusakan, namun Wang Lin telah memahami hidup dan mati. Kekuatan hidup yang disuntikkan sekarang digunakan untuk membantu menciptakan kematian. Kamu berani menyerangku dengan kekuatan seperti ini. Wang Lin bergerak dan muncul di hadapan sosok yang mundur. Dia mengangkat tangan dan gas hitam di sekitarnya. Saat dia mendekati sosok itu, dia menekankan pikirannya ke dada sosok itu. Kematian. Saat dia menekan, gas hitam di tangan memperingatkan mengalir ke sosok itu dan memicu kekuatan hidup yang dikirim sebelumnya. Aura hidup dan mati di dalamnya menyelesaikan sebuah siklus dan membentuk segel hidup dan mati. Ketika segel hidup dan mati selesai, suara gemuruh muncul di dalam sosok yang samar-samar itu, dan ia mulai bergetar dan mengeluarkan napas emas. Sosok yang terlempar ke belakang dan bahkan kekaburan di sekitarnya sedikit menghilang, mengungkapkan teror dan ketidakpercayaannya. Segel hidup dan mati telah menutupi aura hidup dan mati di dalam dirinya, menyebabkan tubuhnya roboh. Putusan surga yang membuat Wang Lin menderita sebelumnya sekarang sangat lemah, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pembalasan ilahi, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memberikan kepuasan ilahi kepada saya. Kata-kata Wang Lin tenang, tetapi menyebar dari kabut ke telinga Master South Cloud, si Tunan, dan ribuan rindu di luar. Hanya satu baris ini saja sudah cukup untuk membuat darah para penggarap alam batin mendidih. Kalimat ini sangat arogan, tapi tidak ada yang menyinggungnya. Wang Lin telah bertahan lebih dari seribu tahun untuk mengatakan ini. Sejak pertama kali dia menangani perjamuan ilahi di tanah roh iblis, dia bertahan hingga hari ini. Sekarang dia, memiliki kualifikasi untuk menunjuk ke langit dan bertanya mengapa apa haknya untuk menghukumnya. Tanyakan kepada Tuhan kualifikasi apa yang harus diambil limuan. Tanyakan kepada surga siapa yang memberinya kualifikasi untuk menghukum makhluk lain. Tanyakan kepada surga siapa yang memberi kualifikasi untuk menjadi surga. Gemuruh yang menggelegar terdengar dan awan sepanjang jutaan kilometer tampak sangat marah. Raungan teredam yang cukup keras hingga mengejutkan pikiran datang dari celah tersebut. Saat suaranya menjadi semakin kuat, awan mulai berputar. Saat mereka berputar, suara getaran semakin kuat dan tekanan kuat menyebar. Saat mereka berputar, sosok samar yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam awan. Sosok-sosok ini tampak seperti jiwa dan mengeluarkan tangisan sedih. Dalam sekejap mata, sosok hantu memenuhi area sekitar Wang Lin. Segera, sosok-sosok ini menjadi jelas dan berubah menjadi wajah yang familiar bagi Wang Lin. Wajah-wajah ini termasuk orang tuanya, paman keempatnya, Wang Zhou, Zhang Hu, Liu Mei, dan Li Muan. Ada juga Teng Li, Teng Yuan, dan orang-orang yang dianggapnya musuh, sahabat, atau saudara. Mereka menyerang Wang Lin dari segala arah. Saat mereka mendekat, raungan dan panggilan lembut memenuhi awan dan masuk ke dalam pikiran Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung saat dia melihat sosok yang mendekatinya. Dia melihat orang tua yang berambut putih saling berpelukan dan gemetar saat mereka mendekat. Dia melihat air mata di mata mereka dan mereka mengangkat tangan mereka yang kering seolah ingin menyentuh wajahnya. Dia melihat Li Muan. Li Muan memiliki berkaca-kaca, tapi dia memiliki senyuman hangat di wajahnya. Dia menyeka air matanya dan diam-diam berjalan menuju Wang Lin. Dia melihat Liu Mei yang sedang menggendong bayi dikelilingi oleh gas hitam. Tangisan bayi itu tajam dan mampu menembus pikiran seseorang. Dia melihat banyak hal, dia melihat segalanya. Adegan ini sangat nyata dan dibentuk oleh takdir ilahi, jadi sangat sulit untuk mengetahui apakah itu nyata atau tidak. Itu memberi ilusi bahwa itu bisa berubah antara asli dan palsu dalam sekejap. Ketika Anda mempercayai segala sesuatunya salah dan Anda menghancurkan semuanya, Anda mungkin menyadari bahwa semuanya nyata. Anda baru saja menghancurkan jiwa orang terakhir yang Anda cintai yang tersisa di dunia ini. Saat Wang Lin merenung dalam diam, semakin banyak sosok yang mendekatinya. Sosok-sosok ini mengelilinginya dan lebih banyak lagi yang terus mendekat. Wang Lin menghela nafas, menatap tajam ke sosok di sekitarnya, dan menutup matanya. Dia telah memahami esensi dengan benar dan salah, jadi ini tidak mempengaruhi dirinya. Saat dia memejamkan mata, semuanya menjadi palsu, dan saat dia membuka matanya, semuanya menjadi nyata. Sambil menghela nafas, Wang Lin menutup matanya sekali lagi dan mengubah posisi tangan. Sama seperti bagaimana dia membuat gerbang void berubah menjadi debu, dia mengeluarkan sosok-sosok itu apakah itu nyata atau tidak. Debu menjadi debu, tanah ke tanah, mereka akan kembali ke tempat asal mereka. Karena surga cukup kejam untuk menggunakan metode seperti itu terhadapku, maka aku akan melakukan hal yang sama. Surga, buka matamu dan lihat berapa banyak orang selain aku yang mengoom di surga. Wang Lin membuka matanya, lalu dia menunjuk ke langit dan meraung. Saat dia meraung, dao benar dan salahnya tiba-tiba muncul. Di dalam awan yang bergemuruh, saat Wang Lin meraung, banyak sosok ilusi muncul. Angka-angka ini dibentuk oleh dao benar dan salah Wang Lin. Kalau disebut asli, berarti asli, tapi kalau disebut palsu, berarti palsu. Di antara tokoh-tokoh ini adalah Zhou Yi, yang memegang mayat wanita dan meraung sedih ke langit. Di antara tokoh-tokoh ini adalah Bai Fan, yang menunjuk ke langit dan tertawa seperti orang gila. Di antara tokoh-tokoh ini adalah King Sui, yang mengingat kembali ingatannya setelah bangun dan meraung ke langit. Di antara tokoh-tokoh ini adalah Tuo Sen, yang dengan arogan mengutuk langit. Di antara angka-angka ini masih banyak lagi. Di antara tokoh-tokoh ini juga banyak orang dari tujuh juta dunia dalam klan buntur tersebar terdapat. Para penggarap yang tak terhitung banyaknya yang telah meninggal dan guru roh tersebar, yang mengeluarkan raungan kegilaan ketika dia melihat apa yang dia yakini sebagai surga. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam dao benar dan salah Wang Lin. Raungan mereka membentuk semacam pembayaran ilahi yang khusus. Pembalasan ilahi dari surga telah menggunakan ilusi terhadap Wang Lin, jadi Wang Lin melakukan hal yang sama. Dia menggunakan dao benar dan salahnya untuk membentuk janji ilahi ini sebagai tanggapannya. Saat gemuruh menggema ke arah langit, kekuatan tak terlihat merembes ke dalam celah. Namun, tidak ada reaksi dari celah tersebut, dan suara gemuruh dari dalam tidak terputus. Tidak cukup, Wang Lin menutup matanya dan perasaan ilahi menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, kesadaran ilahinya menyebar ke seluruh brilliant void. Perasaan ilahinya memasuki setiap planet budidaya dan melihat ke dalam memori setiap jiwa planet. Sejak zaman kuno, siapapun yang tinggal di alam kekosongan cemerlang, baik manusia maupun tidak, semuanya mengeluarkan raungan kebencian saat mereka melihat ke langit. Mungkin tidak ada yang melihat mereka dan mungkin mereka sudah lama mati, tapi planet tempat mereka tinggal mengingat semuanya. Pada saat ini, perasaan ilahi Wang Lin merasakannya, dan itu terbentuk dengan dao benar dan salahnya. Itu berubah menjadi janji ilahi yang ditujukan ke surga itu sendiri. Keretakan yang melambangkan janji ilahi bergetar untuk pertama kali dan suara gemuruh yang datang dari dalam tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, di sisi lain awan, mata hantu tuazan bersinar tidak seperti sebelumnya. Matanya dipenuhi dengan keserakahan yang tidak tahu malu. Ada kemungkinan 30% dia yang ketiga. Hantu tuazan mengjilat bibirnya. Wang Lin menggunakan dao benar dan salahnya untuk menciptakan ilusi ilahi. Sosok yang tak terhitung jumlahnya di dalam kabut mengeluarkan raungan perjuangan, dan mereka semua ditargetkan pada celah di atas Wang Lin. Gemuruh menggelegar-menggelegar di seluruh brilliant void. Kereta yang terkena kejutan ilahi Wang Lin bergetar hebat. Rambut putih Wang Lin berkibar saat dia menatap celah itu dengan dingin dan dengan tenang berjalan ke arahnya. Langkahnya tidak cepat, namun setiap langkah yang diambilnya akan menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar dan menyebabkan suara gemuruh yang datang dari celah-celah tersebut menadi semakin hebat. Gemetar akibat keretakan dan ketenangan Wang Lin menciptakan kontras yang tajam. Wang Lin tidak takut akan pembayaran ilahi. Dia memiliki hati seorang sarjana hebat dan aura yang perkasa. Segala sesuatu di dunia ini setara, bahkan hukuman ilahi pun tidak kecuali. Segala sesuatu mempunyai asal usul-usul. Hari ini, saya ingin melihat mengapa hukuman ilahi itu ada, bagaimana hal itu terjadi, dan dari mana datangnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia berjalan semakin dekat ke celah tersebut. Ketika dia berada kurang dari seratus ribu kaki dari celah tersebut, cahaya terang keluar darinya. Saat cahaya terang bersinar, sesuatu perlahan melayang keluar dari celah tersebut. Itu adalah mengocok ekor kuda yang tampak sangat biasa dan panjangnya hanya tujuh inci. Itu memiliki gagang kayu ungu dan rambut putih sebagai sikatnya. Ada tiga ribu helai rambut yang melambangkan tiga ribu grendau. Benda ini perlahan terbang keluar dari celah dan dengan lembut melambai ke arah Wang Lin. Tiga ribu helai rambut itu bergerak tanpa angin dan digunakan. Riak takasat mata menyebar dari kocokan ekor kuda. Saat riak menggema, langkah kaki Wang Lin berhenti sebentar dan matanya bersinar terang. Kemudian langkahnya yang berhenti mendarat tanpa ragu-ragu dan dia bergerak seperti meteor menuju kocokan ekor kuda yang terbang keluar dari celah. Riaknya menyebar dan menembus awan. Saat Wang Lin mendekat, salah satu dari tiga ribu helai rambut terpisah dari kocokan dan melayang seperti asap. Rambut putih dari kocokan diam-diam berubah menjadi mantra. Mantra atraksi, pada saat yang sama, rambut putih kedua dipisahkan dari kocokan dan diubah menjadi mantra kedua. Mantra bola api, rambut putih ketiga dengan cepat mengikuti dan berubah menjadi aura kematian. Itu menjadi aura pemain dari pedang yang rusak. Yang keempat, kelima, keenam. Dalam sekejap, ratusan helai rambut putih beterbangan berubah menjadi jari kematian, jari dunia bawah, jari iblis, dan mantra lain yang pernah dilihat Wang Lin di langkah pertama. Beberapa dari mantra-mantra ini adalah mantra-mantra yang telah dia kuasai dan beberapa di antaranya adalah mantra-mantra yang pernah dia lihat digunakan orang lain. Setelah ratusan helai rambut putih, tiga ribu helai rambut lainnya mengikuti, berubah menjadi berbagai mantra. Ada mantra King Sui, mantra Situ, dan bahkan panggilan angin Baifan, panggil hujan, runtuhnya gunung, dan runtuhnya tanah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tiga ribu helai rambut berubah menjadi tiga ribu mantra berbeda yang pernah dilihat Wang Lin dalam hidupnya. Ada juga mantra King Lin, Air Daois, dan Master Lu Fu. Bahkan ada mantra dari lima master sistem bintang kuno, Vermilion Bert generasi pertama dan kedua, dan banyak lainnya yang disertakan. Tiga ribu helai rambut, tiga ribu grendao, tiga ribu mantra. Mayoritas mantra dalam ingatan Wang Lin muncul di hadapannya. Tiga ribu mantra ini menyatu dengan sempurna. Saat kocokannya diayunkan, mantra-nya mengelilingi ruang di sekitar Wang Lin dan mendekatinya. Mungkin beberapa atau bahkan seratus tidak akan menjadi masalah, dan bahkan tiga ribu itu tidak berarti apa-apa bagi Wang Lin. Namun, tiga ribu mantra ini dibentuk oleh bulu-bulu di kocokan ini, yang mengeluarkan aura familiar. Aura ini adalah energi surgawi. Hasilnya, kekuatannya cukup mengejutkan dunia. Energi surgawi ini bukanlah energi surgawi-surgawi dari alam batin, melainkan energi surgawi yang nyata, seperti setetes darah emas. Jika dia tidak bertemu orang gila itu dan memperoleh tubuh surgawi abadi, dia tidak akan bisa mengenali energi surgawi yang digunakan untuk menciptakan tiga ribu mantra ini. Saat ini, dia langsung merasakannya, yang menyebabkan pupil matanya mengecil. Dia melihat ketiga ribu mantra yang mendekatinya dan niat membunuh muncul di matanya. Saya sudah menduga bahwa takdir ilahi datang dari alam surgawi kuno. Sekarang saya merasakan energi surgawi yang murni ini, jelas bahwa alam surgawi kuno memiliki hubungan yang erat dengan benua astral abadi. Semburan cahaya lembut keemasan datang dari tiga ribu mantra saat mereka mendekati Wang Lin dan turun. Gemuruh menggelegar begelombang, menyebabkan langit berguncang. Sosok Wang Lin ditutupi oleh cahaya lembut keemasan, sehingga mustahil untuk melihatnya lagi. Pada saat yang sama, benda lain terbang keluar dari celah tersebut, pagoda sembilan lantai. Pagoda itu berwarna emas dan mengeluarkan tekanan tanpa akhir. Itu meluas segera setelah terbang. Dalam sekejap mata, tingginya ratusan ribu kaki. Itu memancarkan cahaya keemasan dan terbang menuju Wang Lin. Tiga ribu helai rambut kocokan adalah janji ilahi. Pagoda penindasan adalah janji ilahi lainnya. Pembalasan ilahi langkah ketiga yang ditargetkan pada Wang Lin sangat kuat. Jika budidaya Wang Lin baru pada tahap awal dari Nirvana Void, dia pasti sudah mati di sini. Apalagi jika dia berada di puncak Nirvana Void, dia akan mati karena pemandangan ilahi ini. Bahkan dengan budidaya spirit Void tahap pertengahan, jika dia mencapainya secara normal dengan satu esensi, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup melawan takdir ilahi ini. Pagoda emas sembilan lantai segera menghantam tempat tiga ribu mantra itu berada. Setelah gemuruh yang hebat, semuanya menjadi sunyi. Satu-satunya yang tersisa di dalam awan adalah pagoda emas sembilan lantai yang sepertinya sudah ada sejak zaman kuno. Master South Cloud dan teman-temannya di luar awan bergetar karena ketenangan. Saat Master South Cloud menatap awan, dia menjadi cemas. Situnan diam-diam merenungkan dan merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Tanpa mengucapkan katapun, dia ingin menggali ke awan. Namun, saat dia bergerak, Master South Cloud menahannya untuk menghentikan Situnan. Tuan Awan Selatan, kamu tidak akan menghentikanku. Situnan tiba-tiba berbalik dan matanya dipenuhi kegilaan. Dia menatap Master South Cloud saat dia berbicara dan katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia tahu dia bukan tandingan Master South Cloud, tapi saat ini, dia merasa Wang Lin dalam bahaya. Mengingat kepribadian Situnan, bahkan jika gurunya, King Lin, ada di sini, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Master South Cloud tidak peduli dengan apa yang dikatakan Situnan. Sebaliknya, dia diam-diam berpikir sedikit dan kemudian berbicara dengan nada serius. Penguasa alam tertutup sedang mengalami ilahi-ilahi, kita tidak boleh ikut campur. Jika Anda memaksakan diri ke sana, Anda tidak hanya tidak akan membantu, itu juga akan mengalihkan perhatiannya. Menatap Situnan di awan dan dia mengelusnya. Setelah merenung sebentar, suara seraknya perlahan menggemuruh. Aku akan menunggu setengah waktu lamanya. Jika setelah itu, tetap sepi ini, aku harus pergi ke sana. Tuan South Cloud dan tidak berbicara. Dia melihat ke awan dan menjadi lebih cemas. Di sisi lain, Hantu Tuazan menjadi semakin bersemangat. Matanya bersinar saat dia mengjilat dan mencium pada dirinya sendiri. Tiga sembilan kocokan, pagoda penindasan surgawi. Seharusnya ada satu lagi yang disebut, cincin penyegel takdir. Saat dia menyiapkan janji ilahi di dalam gua, dia memasukkan harta ketiga itu ke dalam. Kata-kata Hantu Tuazan menjadi tak terduga dan mewujudkannya ke arah awan menjadi semakin aneh. Waktu perlahan berlalu, setengah dupa waktu terasa seperti beberapa tahun bagi si Tunan. Ribuan penggarap alam batin menjadi tegang dan memiliki firasat buruk di hati mereka. Mungkinkah penguasa alam tertutup bisa selamat dari pembayaran ilahinya? Tidak mungkin, penguasa alam tertutup tidak mungkin gagal. Sudah lama memikirkannya, apa yang terjadi di sana? Kepanikan mulai muncul di hati ribuan petani tersebut, membuat mereka semakin cemas. Si Tunan merasa semakin sulit mengendalikan dirinya. Saat setengah dupa waktu akan segera berlalu dan si Tunan akan terisi ke dalam awan, suara gelombang yang menggetarkan gelombang-begelombang. Jauh di dalam awan, pagoda itu tiba-tiba bergetar. Gemuruh datang dari dalam pagoda. Terjadi kekacauan di dalam pagoda. Tubuh Wang Lin terjerat oleh tiga ribu helai rambut yang merupakan tiga ribu mantra. Mereka tampak kembali ke bentuk aslinya dan menyegel Wang Lin. Di dalam pagoda, ada pancaran cahaya keemasan yang sangat medominasi. Cahaya ingin memperkenalkan Wang Lin, ia ingin menggunakan energi surgawi untuk melelehkan Wang Lin. Namun, janji ilahi tidak mengetahui bahwa di antara alis Wang Lin terdapat garis keturunan surga yang paling murni. Yang disebut retribusi ilahi hanya memiliki mantra ini. Jika itu melekat, retribusi ilahi ini terlalu lemah. Wang Lin dibungkus dengan tiga ribu helai rambut. Dia menggelengkan kepalanya dan tersentak. Bintang Dewa Kuno di antara kedua mahkota mulai berputar dengan cepat, dan saat kekuatan Dewa Kuno melonjak ke seluruh tubuhnya, tubuhnya tumbuh dengan cepat. Seratus kaki, tiga ratus kaki, seribu kaki. Hingga tingginya ribuan kaki, seperti raksasa. Rambut-rambut di sekeliling ditarik lurus bahkan ada yang patah. Begitu Wang Lin berubah menjadi wujud Dewa Kuno, kekuatan Dewa Kunonya menyebar dan semua rambut rontok. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Wang Lin menahannya sekali lagi dan kemudian dia melangkah ke atas. Tangannya mengepal dan dia melayangkan pukulan ke bagian atas pagoda. Bersambung.